Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Para pemohon jurnal Selamat datang di kegiatan webinar Terjejo di Korda Lampung Ini merupakan agenda awal kami Ada dua agenda yang akan kami lakukan Untuk kegiatan ini Ada webinar yang pertama Dan seolah nanti tanggal 30 Kita akan masakan webinar yang kedua Untuk awal kegiatan ini Ada pengantar dari Korda Lampung Kepada Bapak Hamid MC Pak Hirino Dianto Terus kemudian ada Prof Nethi Yuliana Terus ada Pak Komang juga Terus kemudian Pada Moderator kita Mas Wana di Kutra Dan Bapak Ibu Sekalian peserta Webinar Untuk RJI Pengurus Daerah Pada hari ini kita akan Belajar bersama ya Bapak Ibu sekalian Untuk Mempelajari terkait Tata Pola jurnal Ilmiah Semoga Nanti apa yang Disampaikan oleh Para pemateri Bisa Bermanfaat Untuk Bapak Ibu sekalian Bisa Memuaskan Dahaga Belum tawan Dari Bapak Ibu sekalian Terkait dengan Pengelolaan Tata Tata Kelolaan jurnal ya Baik Mungkin tidak perlu Panjang lebar Untuk Yang perlu saya sampaikan Mungkin itu saja Semoga Acara hari ini Bisa berjalan Dengan lancar Mari kita Berdoa Bersama Menurut Yakinan Masing-masing Agar acara ini Bisa Berjalan Dengan lancar Berdoa Mulai Doa selesai Selanjutnya Saya kembalikan Kepada Moderator kita Kepada Pak Sokwan Adik Putra Silahkan Mas Sokwan Baik Terima kasih Mas Hamid Muklis Bapak Ibu sekalian Saya akan Bacakan Regulasi Untuk kegiatan ini Pertama Setiap pertanyaan Itu dilakukan Melalui Yajet Dan webcam Serta audio Bapak Ibu Diharapkan Untuk dimatikan Terlebih dahulu Sebelum Kegiatan ini Dimulai Kemudian Kegiatan ini Terdiri dari Empat materi Dimana Setiap materi Insya Allah Kita akan Mengagendakan Durasi Sekitar 45 menit 30 menit Untuk 35 menit Untuk pemaparan Dan 10 menit Untuk Sesi tanya jawab Dan untuk Materi yang pertama Akan disampaikan Oleh Pembicara kita Dr. Harry Nurdianto Magister Computer Beliau adalah Editor Injif Di Jurnal Injir Jurnal Sinta 2 Jurnal Sinta 2 Beliau akan Menyampaikan Materi tentang Bagaimana Cara Menjaring Naskah Dari Penulis Dan Saya harapkan Bapak Ibu Bisa mengaktifkan Semuanya Videonya Juga Dini Mengaktifkan Ke Pak Untuk Mempersingkat Waktu Kepada Pak Harry Nurdianto Dipersilahkan Untuk Memakarkan Terima kasih Mas Sofyan Sebelumnya Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di Sesi Pertama Ini Saya Akan Membahas Atau Sekedar Sharing Terkait Dengan Penjaringan Artikel Atau Untuk Mencari Artikel Dari Jurnal Yang Kita Kelola Seperti Yang Kita Tahu Artikel Ini Menjadi Apa Namanya Bahan Bahan Bagu Submission Atau Artikel-artikel Yang Masuk Ke Jurnal Yang Kita Kelola Apalagi Yang Belum Terakreditasi Itu Akan Menjadi Satu Kendala Tersendiri Untuk Mendapatkan Artikel-artikel Yang Berkualitas Apalagi Berkualitas Dan Jumlahnya Yang Banyak Nah Meskipun Jumlah Yang Banyak Belum Tentu Artikel Yang Masuk Itu Sesuai Dengan Standar Yang Sudah Ditetapkan Oleh Editorial Tim Jurnal Yang Kita Kelola Kadang Artikel-artikel Yang Bisa Dikatakan Masih Kualitas Yang Rendah Dan Kalau Kita Pengen Mempublish Di jurnal Kita Itu Menjadi Membutuhkan Perjuangan Yang Sangat Sulit Untuk Apa Namanya Kalau Bahasa Umumnya Adalah Menjahit Atau Mengediting Artikel Yang Masuk Supaya Kualitasnya Sesuai Dengan Apa Namanya Standar Dari Editorial Tim Mungkin Itu Salah Satu Kendala Yang Paling Sering Terjadi Di Pengelola Jurnal Apalagi Jurnalnya Belum Terakreditasi Kalau Sudah Terakreditasi Pun Tidak Menjamin Jumlah Submission Yang Banyak Nah Mungkin Bapak Ibu Di Email Itu Sering Mendapatkan Apa Namanya Pemberitahuan Atau Call Paper Bahwa Jurnal Kita Membutuhkan Artikel Sebenarnya Banyak Cara Untuk Kita Mendapatkan Artikel Dari Autor Mungkin Salah Satu Yang Paling Umum Yang Saya Lakukan Adalah Apa Namanya Koncoisme Dalam Artian Apa Namanya Kita Menghubungi Atau Menghubungi Kontak-kontak Dari Kolega-kolega Kita Entah Itu Di Dalam Negeri Atau Di Luar Negeri Untuk Mengirimkan Artikel Mereka Jadi Kita Minta Tolong Mereka Untuk Nulis Dengan Mahasiswanya Atau Dengan Apa Supaya Mengirimkan Artikel Ke Jurnal Yang Kita Kelola Itu Mungkin Salah Satu Cara Untuk Mendapatkan Artikel Yang Baik Nah Terus Cara Yang Umum Cara Yang Umum Itu Apa Namanya Yang Pertama Pasti Lewat Leaflet Leaflet Dan Narasi Sekarang Di Beberapa Grup WA Secara Online Itu Banyak Sekali Pengelola Jurnal Melakukan Yang Nomor Satu Yaitu Dengan Menggunakan Leaflet Nah Kenapa Kita Perlu Melakukan Call for Paper Karena Call for Paper Ini Merupakan Kunci Utama Dari Pengembangan Sebuah Jurnal Jadi Semakin Sering Kita Melakukan Call for Paper Maka Harapannya Artikel-artikel Yang Masuk Ke Jurnal Kita Itu Kualitasnya Juga Kualitas Yang Sesuai Yang Kita Inginkan Yang Pertama Lewat Leaflet Ini Pasti Sudah Bapak Ibu Lakukan Tidak Harus Fisik Yang Penting Dalam Bentuk Shop Copy Kita Sebar Ke Beberapa Grup Sosial Media Grup WA Telegram Grup Facebook Dan Lain Sebagainya Efektivitasnya Bagaimana Dilihat Dari Efektivitasnya Mungkin Kalau Dari Sedili Flat Minimal Ada Kunjungan Unik Per Hari Atau Dari Apa Namanya Dari Autor-autor Mengunjungi Jurnal Yang Kita Tuju Yang Kedua Itu Adalah Kalau Leaflet Ini Pasti Sudah Sering Yang Kedua Adalah Collecting Email Collecting Email Ini Bapak Ibu Pasti Sering Mendapatkan Email Call for Paper Dari Spam Spam Jurnal Di Luar Negeri Jurnal Di Dalam Negeri Itu Dengan Collecting Email Mungkin Bapak Ibu Akan Bertanya Bagaimana Orang Itu Bisa Tahu Kalau Alamat Email Kita Itu Bahwa Email Yang Kita Gunakan Nanti Akan Saya Jelaskan Saya Jabarkan Tentang Cara Collecting Email Yang Kedua Yang Ketiga Kita Penyebar Informasinya Yaitu Menyelenggarakan International Conference Ini Mungkin Ada Yang Kerjasama Dengan Pengelola Conference Untuk Apa Namanya Diterbitkan Di Jurnal Yang Kita Kelola Nah Tapi Ini Terkendalanya Kalau Jurnal Yang Kita Kelola Belum Terakreditasi Sinta Dua Minimal Kalau Sinta Tiga Empat Ini Peminatnya Atau Pengelola Conference Masih Jarang Melirik Sinta Satu Sinta Sinta Dua Pun Masih Kurang Peminatnya Yang Keempat Membuat Spesial Edisi Nah Ini Mungkin Juga Masih Kurang Familiar Di Pengelola Jurnal Kita Dan Yang Kelima Adalah Melakukan Call for Pepper Di Wiki Call for Pepper Ataupun Global Event List Nanti Saya Coba Jelaskan Yang Terakhir Dan Yang Nomor Dua Nah Untuk Yang Collecting Email Ini Collecting Email Saya Kutip Dari Punyanya Kang Busro Ini Sudah Ada Di Kang Busro Share Sejak Tahun 2017 Yang Pertama Bapak Ibu Buka Google Terus Tuliskan Keywordnya Keyword yang Pengen Bapak Ibu Cari Terus Tanda Petik Ini Adalah Email Yang Pengen Bapak Ibu Collect Entah Itu Yahoo Gmail Terus AOE Mail Terus Apple Ataupun Email Email IEEE .org Ini Silahkan Saja Ini Domain Email Macem-macem Nah Ini Bisa Diganti Seperti Yang Lainnya Nah Terus Abstract Karena Kita Pengen Memunculkan Abstract Sebenarnya Bisa Diganti Dengan Kata Lain Terus Agama Agama Ini Adalah Apa Namanya Topik Atau Scoop Atau Apa Namanya Target Dari Spam Yang Nanti Akan Kita Lakukan Terus Jurnal Jadi Nanti Semua Email Yang Terkait Dengan Jurnal Itu Akan Kita Collecting Disini Site Nya Kalau kita Targetnya ACID Adalah Semua Alamat Email Yang Pernah Terpublish Di Domain AC.ID Jadi Lingkupnya Hanya Terbatas Misalnya Bapak-Ibu Punya Target Ke Afrika Silahkan Site-nya Dirubah Afrika Itu Domainnya Apa Site-nya Belakangnya Kalau Targetnya Di Eropa Silahkan Misalnya .co.uk .co.jerman Atau Apapun Terserah Yang penting Target Dari Calon Autor Anda Kalau Sudah Nanti Kan Contohnya Seperti Ini Karena Bidang Saya Komputer Saya Cari Gmail Jadi Nanti Semua Artikel Yang Tentang Komputer Dia Akan Muncul Semua Seperti Ini Kalau Sudah Muncul Klik Menu Setting Pilih Setting Penelusuran Yang Pertama Itu Klik Setting Yang Kedua Setting Penelusuran Terus Yang Ketiga Jangan Pernah Tampilkan Hasil Instant Jadi Hasilnya Jangan Di Instant Terus Hasil Perhalaman Kita Maksimalkan Adalah 100 Jadi Nanti Kurang Lebih Kita Akan Mendapatkan Seratusan Email Minimal Terus Dan Yang Terakhir Gunakan Hasil Pribadi Jadi Nanti Hasilnya Ini Akan Kita Gunakan Sebagai Hasil Pribadi Terus Langkah Yang Kelima Adalah Kita Klik Simpan Jadi Saya Contohkan Seperti Ini Jadi kita kontrol A, terus kita kopikan, terus kalau sudah, ini karena kita tadi sudah kita setel, setel penelusurannya di sini, nah kita buat halamanya 100, jangan gunakan hasil pribadi. Nah, di bawah sendiri kita pengen menyetel wilayahnya di mana targetnya. Kalau target kita ada di misalnya kita pengen dapat untuk diversity author, diversity author misalnya kita pengen dapat dari Mesir, dari apapun, kita tinggal klik di sini. Tinggal kita pilih targetnya, asalkan tadi di belakangnya jangan menggunakan site ACID. Nah, di setelan wilayah ini silakan dipilih mau ke Uganda, Ukraina, Uni Emirat Arab, Uruguay, Usbe, Qatar, dan lain sebagainya, karena ini adalah target nanti kita akan collecting email dari sana. Nah, kalau sudah, karena kita pilih dari wilayah Indonesia saja, contohnya, terus kita klik OK, kita buat seperti ini, kalau sudah kita kontrol A, kita kontrol A, kita kontrol C, buka halam, apa namanya, situs light14.us. Atau light14.us, terus pastekan hasil kopian kita ke sini, pilih separatornya adalah newline, terus kita ekstrak. Nah, nanti dia akan mendapatkan seperti ini. Jadi, kita akan mendapatkan, di sini kita dapat email sebanyak 94, di bawah sini ada. Kita akan mendapatkan email 94. Nah, email-email inilah nanti yang kita jadikan sebagai target sasaran dari call for paper kita. Jangan berharap dari 94 ini semua nyangkut. Minimal dari 94 nyangkut satu atau dua saja, itu kita sudah sangat bersyukur sekali. Jadi, jangan terlalu banyak ngirim email perharinya, karena nanti sama Gmail itu akan dideteksi sebagai spam. Misalnya, per hari kita buat targetnya adalah 100. 100 kita buat beberapa kali, mungkin dua kali atau tiga kali. Jangan banyak-banyak, karena nanti kalau banyak, kita akan dideteksi sebagai spam. Nah, ini kalau kita sudah spam, nanti akan sulit. Email yang kita kirimkan otomatis akan terdeteksi spam di email tujuan. Jadi, masuknya bukan ke inbox, tapi masuknya langsung ke spamnya. Ini untuk collecting email. Nah, jadi kita sudah mendapatkan 94. Nah, kita kopikan saja semua email ini, terus kita lakukan di alamat email kita. Kita lakukan bahasa seperti di leaflet tadi, kita masukkan ke body email, baru kita masukkan email yang kita dapatkan dari email ekstraktor atau yang kita dapatkan dari Google tadi. Jadi, kita sudah mendapatkan email dari Indonesia. Nah, misalnya kita ingin dapat dari Argentina. Nah, kita sudah mendapatkan dari Argentina. Nah, jadi nanti dari Argentina ini dia akan memunculkan email-email dari sana semua. Ini untuk collecting emailnya. Nah, terus yang berikutnya. Ini kita sudah setting. Ini kita sudah cari tadi. Kita control A. Kita copy. Terus kita ekstrak di situsnya adalah light14.us. Terus di-paste-kan di menu email ekstraktor. Pilih new line, terus kita ekstrak. Nanti dia akan muncul email. Jadi, dari satu page, ini saya contohkan tadi, dapatnya 133. Tadi saya yang kita praktekkan langsung hanya mendapatkan 94. Nah, dari 133 ini minimal, minimal satu atau dua orang yang kirim artikel ke jurnal yang kita tuju itu kita sudah sangat bersyukur sekali. Ini dari kita collecting email. Yang berikutnya, kita buat pengumuman itu dari global event list. Kalau dulu ini masih gratis, tapi kalau sekarang kayaknya sudah berbayar. Jadi, kita membuat call for paper, tampilan call for paper di global event list. Ini punya else fire, sudah di akuisi sepertinya. Jadi, kalau kita pasang iklan conference call for paper di sini, ini dia akan terpampang di sini, tapi cuma kayaknya sudah berbayar. Jadi, kita hindari saja. Tapi ini sebagai pengetahuan. Yang kedua, kita bisa melalui wiki call for paper. Wiki call for paper ini sama. Langkah-langkahnya kita melakukan registrasi dulu. Terus kita masukkan, apa namanya, informasi dari call for paper kita. Nanti oleh tim wiki call for paper akan direview. Akan direview apakah call for paper kita ini akan di-approve atau tidak. Jadi, ini masih menunggu admin. Jadi, kalau sudah di-approve, nanti dia akan muncul. Nah, di sini memang banyak dari conference, tapi tidak masalah kita masukkan dari jurnal yang kita kelola. Supaya, apa namanya, diversity atau orang-orang itu minimal mengklik atau mengunjungi jurnal yang kita kelola. Dan yang terakhir adalah menggunakan easy chair. Easy chair itu hampir sama dengan conference, apa namanya, wiki call for paper. Jadi, dia bisa menampilkan proses call for paper kita dan ini bisa diakses secara gratis dan ada yang berbayar. Kalau wiki call for paper tadi juga masih gratis. Easy chair juga ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi kalau global event list, dia sudah, apa namanya, ada proses pembayaran. Nah, di easy chair pun sama. Nanti kita registrasi dan lain sebagainya. Kita isikan informasi dari call for paper kita. Terus nanti direview oleh tim easy chair apakah akan di-approve atau tidak. Jadi, nanti di sini ada timeline kalau di easy chair. Misalnya, satu edisi kita akan publish di bulan Desember. Jadi, dari sekarang kita sudah melakukan call for paper. Nanti end date-nya itu ada di bulan November, di akhir November. Jadi, nanti kalau sudah di akhir November, otomatis akan di-close oleh easy chair. Nah, kalau kita ingin membuat call for paper selamanya, ya silakan dibuat timelinenya dibuat satu tahun. Jadi, nanti, apa namanya, informasi call for paper ini akan muncul selama kurang lebih satu tahun. Ini ada di easy chair. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan selama saya mengelola jurnal iJair. Jadi, untuk spam, spam itu saya dulu sering melakukan minimal per hari itu adalah 100 sampai 200 email. Itu pun nyangkutnya mungkin cuma satu ataupun dua. Tidak pernah lebih tiga. Jadi, minimal mereka ada kunjungan ke jurnal yang kita kelola. Nah, untuk merayu, ya memang kita harus, apa namanya, agak bahasa call for paper-nya dibuat lebih spesifik, supaya orang tertarik untuk mengunjungi jurnal yang kita kelola. Nah, mungkin itu saja Mas Sovan untuk sesi menjaring naskah yang saya lakukan selama ini di jurnal iJair. Mungkin ada pertanyaan atau... Baik, Bapak-Ibu, dipersilakan untuk bertanya di chat untuk materi yang pertama terkait dengan bagaimana cara menjaring artikel. Karena memang ini ya, untuk kita sama-sama paham bahwasannya ketika kita masih mengelola jurnal awal, seringkali kita kesulitan untuk memperoleh artikel. Dan bagaimana trik-triknya tersebut, itu Mas Heri tadi sudah berbagi tentang apa yang harusnya dilakukan oleh pengelola awal yang masih belum terindeks disinta, belum terakhir pasti langkah-langkahnya yang telah dipekan oleh Mas Heri. Silahkan bertanya di via group chat, nanti saya sampaikan pertanyaannya. Ini dari Mas Saiful Adnan. Apakah cara tadi bisa untuk jurnal baru? Itu justru dilakukan untuk jurnal yang baru, Pak. Karena kalau jurnalnya belum terindeks cinta atau DOAJ, kita akan sulit sekali untuk mendapatkan autor. Jadi kita bisa melakukan cara yang tadi untuk collecting melalui email atau melalui call for paper. Kalau di luar negeri itu tidak membutuhkan indek-indekan minimal DOAJ atau Google Schooler saja, mereka sudah mau asalkan gratis. Apalagi kalau sudah terindeks di DOAJ ini untuk mendapatkan artikel yang dari luar itu cenderung relatif lebih mudah. Karena kalau sudah terpampang di DOAJ, otomatis kan eventnya global. Tapi kalau disinta, itu adalah targetnya dosen-dosen dari Indonesia. Terus itu mungkin untuk jurnal yang baru, Pak. Karena itu yang saya lakukan waktu pertama kali saya melakukan create jurnal hijair sekitar 2,5 tahun yang lalu. Langkah yang pertama adalah saya tadi melakukan call for paper melalui koncoisme atau teman. Jadi saya minta tolong ke teman-teman yang saya kelola untuk mengirimkan artikelnya untuk diterbitkan pertama kali di jurnal hijair. Nah, setelah 1, 2 itu masih sudah ada. Nah, mulai ketiga itu sudah mulai banyak yang edisi kedua volume 1 itu sudah mulai banyak dari luar tanpa saya melakukan minta tolong ke teman. Meskipun itu tetap saya lakukan sampai saat ini. Terus yang berikutnya, collecting rumpun ilmu. Tadi sudah saya jelaskan untuk collecting itu memang khusus untuk rumpun ilmu, Pak. Bu Marwati. Jadi khusus rumpun ilmu contohnya tadi adalah karena bidang saya bidang komputer, maka disitu saya ketikkan bidang komputer. Nah, kalau bidangnya bidang lain silahkan diganti. Diganti setelah, apa namanya, setelah tanda bintang tadi, bidang ilmunya, Bapak, misalnya pendidikan. Silahkan diketikan pendidikan. Pendidikan IPA, lebih spesifik lagi. Pendidikan IPA atau pendidikan dasar, yang lain sebagainya. Itu sesuai dengan kebutuhan dari target dari autor-autor kita. Terus yang berikutnya dari Bu Dewi Ratna Ningsih terkait dengan special edisi. Nah, karena di special edisi ini sebenarnya di tempat kita belum terlalu populer. Karena para dosen itu cenderung pragmatis untuk publish itu untuk syarat administrasi. Kepangkatan, terus untuk mencari kum dan lain sebagainya. Sedangkan, seperti yang kita tahu, edisi special ini masih, peraturannya masih belum jelas menurut saya di PAK. Karena dia tidak bisa dijadikan sebagai syarat. Kalau kumnya, hitungannya kayaknya masih sama dengan kum reguler, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai syarat. Untuk penjaringannya, silakan Bapak Ibu bisa bekerjasama dengan pengelola jurnal seminar nasional. Kalau seminar internasional, pasti targetnya ke Skopus. Kalau nasional pun, sekarang beberapa kampus, mereka sudah targetnya ke Skopus. Seminar nasional bisa ke Skopus. Terus, kalau memang pengen bekerjasama, minimal jurnal yang kita kelola itu Sinta 2. Itu biasanya penyelenggara konferens bisa diajak bekerjasama. Untuk penjaringannya seperti itu, tapi untuk edisi khusus ini di Indonesia sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali yang jurnalnya ada. Setahu saya hanya jurnal Joyf. Joyf punya Pak Rahmat Hidayat dari Politeknik Negeri Padang. Itu banyak sekali spesial edisi, tapi beliau hebat. Spesial edisinya bukan dari Indonesia. Spesial edisinya dari luar negeri. Jadi dari Malaysia, dari Singapura, dari Vietnam. Dan jurnalnya belum terindeks Skopus. Masih belum ada indeksnya, tapi kepercayaan luar negeri sangat besar terhadap jurnal yang dikelola oleh Pak Rahmat. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat di joyf.org, silahkan di situ dilihat di arsipnya. Di situ ada beberapa spesial edisi yang isinya itu dari luar negeri semua. Nah, caranya bagaimana? Mungkin itu terkait dengan jaringan kita dari peneliti luar negeri. Mungkin itu saja Bu Dewi untuk spesial edisi. Terus Spam Gmail. Nah, untuk Spam Gmail ini jumlah pasti itu terkait, tergantung dari email yang kita kirimkan. Atau collecting-nya biasanya kita nggak tentu. Bisa dapet 100, bisa dapet 120. Kayak tadi saya mendapatkan 133. Ada yang pertama yang saya praktekkan tadi, 94. Itu jumlahnya tergantung dari keyword yang didapatkan oleh Google di halaman pertama. Kalau halaman pertama dapat 94, ya kita pindah ke halaman kedua. Kita lakukan langkah seperti yang tadi. Misalnya malah dapat lebih banyak nih. Nggak masalah. Jadi, kalau masalah email yang terkirim di Gmail, itu jumlah yang terdeteksi itu biasanya tidak terikat. Jadi, kalau semakin sering kita, misalnya kita ngirimnya 100, itu pasti sama Gmail itu dideteksi sebagai spam. Jadi, usahakan di bawah 100. Kalau dapetnya 100, ya kita pecah jadi dua. Pertama, ngirim 60 atau 50. Kedua, ngirimkan 50. Mungkin itu Pak Anggit yang penjelasan dari saya. Terus... Seberapa sering... Nah, ini dari Pak Hefri ini, seberapa serius orang yang mengirim artikel ke kita itu menuntaskan artikel sampai tahap publis. Ini menjadi dilema kalau jurnal yang kita kelola itu belum bereputasi, Pak. Ini, terus terang, yang saya lakukan adalah saya yang merevisi dari hasil reviewnya. Jadi, saya otak-atik dari reviewnya kalau memang berat, ya saya langsung kembalikan ke autor. Kalau memang tidak ada, ya terpaksa saya reject. Ya sudah, saya reject. Saya alihkan ke yang lain. Saya cari autor yang memang serius mau publis. Tapi ini menjadi kendala tersendiri jika jurnal yang kita kelola itu belum bereputasi, Pak. Nah, kenapa kok sistem macak kita nggak kenal? Kalau kita sudah jurnalnya, artikelnya sudah submit di OJS, entah kita kenal atau tidak, kalau dia sudah melakukan proses, apa namanya, submit, terus revisi, terus setelah revisi, ada revisi dari reviewer, kita kirimkan ke autor, ternyata tidak kembali, ya itu memang resiko kita, Pak. Kalau saya seperti itu, apa namanya, ya awal-awal dulu yang saya lakukan adalah saya menjahit artikel itu. Jadi, saya perbaiki sesuai dengan review, hasil review dari, apa namanya, reviewer. Nah, itu yang saya lakukan di edisi-edisi awal, volume 1, volume 2. Coba, tapi setelah terakreditasi, kalau memang tidak ada kembali, ya saya kembalikan ke autor, langsung saya reject waktunya. Karena yang lain kan kita bisa cari collecting yang artikel yang lain. Tapi kalau memang artikelnya kita suka, ya mau nggak mau lagi itu tadi, kita otak-atik lagi. Nah, nanti biasanya autor kayak gitu senang. Terus, yang berikutnya. Yang berikutnya. Bagaimana menentukan skup supaya agreditasinya bagus. Kalau skup kan tergantung dari kepakaran kita. Ini dari Pak Munawar. Kepakaran kita, misalnya kalau saya bidangnya komputer, komputer terlalu luas karena saya berkecimpung di kecerdasan buatan, maka jurnal yang saya buat pun sesuai dengan bidang yang saya geluti, yaitu kecerdasan buatan, makanya jurnal yang saya kelola itu adalah International Journal Artificial Intelligence Research. Itu terkait dengan kecerdasan buatan. Tapi kalau terlalu spesifik skupnya juga, itu akan mempersulit kita untuk mendapatkan naskah. Apalagi untuk awal-awal ini, kita akan kesulitan untuk mendapatkan naskah yang bagus. Nah, itu tidak hanya skupnya saja, Pak. Banyak sekali aspek yang dinilai oleh Arjuna. Mungkin skup itu hanya menentukan arah dari jurnal yang akan kita kelola. Mungkin yang lebih spesifik adalah ke substansinya. Supaya hasil akreditasinya bagus. Mungkin kalau dari sisi manajemen webnya sudah bagus, tapi dari sisi substansinya masih kurang, hasil akreditasinya pun akan tidak maksimal. Karena bobot substansi itu kurang lebih menempati 59 persen. Dan 41 persen itu dia menempati di sisi websitenya saja atau konten, apa namanya, manajemen. Jadi kalau memang mau pengen menghasilkan hasil yang maksimal, kualitas atau konten dari artikel yang kita kelola, itulah yang menentukan hasilnya bagus atau tidak, Pak Munawar. Terus, yang berikutnya, ini dari Pak Munawar. Saya kelola jurnal pendidikan ekonomi, tapi tulisan masuk ke pendidikan justru ekonomi. Yang masuk, Pak Munawar Tarudin ini masuk ke pendidikan justru ekonominya. Pak Munawar mungkin bisa, apa namanya, bisa menulis ulang pertanyaannya, karena saya agak bingung. Untuk Bu Dewi, Bu Dewi berapakah jumlah ideal artikel setiap terbitan? Minimal. Kalau jumlah idealnya yang penting konsisten, itu kuncinya. Tapi kalau menurut standarnya Arjuna maupun Skopus, itu minimal adalah lima. Minimal. Minimal lima, maksimalnya memang tidak ada, tapi di situ dilihat kepatutan. Kepatutannya dilihat dari mana? Dilihat dari jumlah editor dan jumlah reviewer. Jumlah editor itu minimal adalah, kalau saya pribadi membuat, aturannya memang tidak ada, tapi kalau saya pribadi menentukannya adalah dua kali dari jumlah naskah yang terbit. Entah itu reviewer maupun editor, itu minimal. Jadi misalnya kalau artikel kita satu edisi terbitnya enam kali, jadi jumlah editor maupun jumlah reviewer itu minimal adalah masing-masing dua belas. Kenapa seperti itu? Karena untuk menghindari atau meminit satu artikel itu, kesannya adalah bisa direview oleh dua orang. Kalau kita melakukan proses reviewnya benar. Jadi satu artikel itu direview oleh dua orang dan di handle juga oleh dua orang. Meskipun satu orang pun bisa. Mungkin itu, Bu Dewi. Jadi jumlah idealnya itu dilihat dari jumlah reviewer dan jumlah editor. Nggak mungkin. Misalnya artikel yang terbit 15, sedangkan jumlah reviewernya mungkin hanya 10. Itu akan membebani reviewer. Jadi kalau di aplikasi DOAC, meskipun dia tidak tertulis, itu kalau saya nyebutnya adalah dua kali jumlah artikel yang publish. Jadi kalau artikelnya publish setiap edisinya adalah 10, jadi minimal harus ada reviewernya itu 20, editornya juga 20. Supaya satu artikel itu di handle oleh masing-masing dua editor maupun dua reviewer. Mungkin itu untuk jumlah idealnya. Tapi yang penting jumlah minimalnya adalah 6. Kalau jumlah ideal dilihat dari jumlah reviewer maupun editor. Nah, kalau kriteria naskah yang baik untuk dipublish ini, ini adalah subjektif, Pak Andrista. Pak Andrista apa Bu Andrista ini. Jadi subjektif saja, ini terkait dengan bidang keahlian dari editor dan editor-in-chiefnya. Kalau editor-in-chiefnya sudah terbiasa nulis untuk menilai suatu artikel bagus atau tidak itu, dia sudah paham. Jadi ini terkait dengan subjektifitas dari editor. Mau sebagus apapun artikel yang kita tulis, tapi kalau editor tidak tertarik dengan main idea, topik, dan lain sebagainya, pasti akan di-reject. Oke, mungkin itu Bu Kurnia. Terus yang lainnya, artikelnya bukan kepedidikan, banyak yang masuk itu artikel ekonomi murni. Nah, mungkin itu bisa lebih dispesifikasikan di skupnya, Pak. Di skupnya itu lebih dijelaskan. Nah, terus kalau sudah seperti itu, Bapak bisa bekerja sama dengan pengelola jurnal ekonomi untuk dialihkan ke sana. Jadi, usahakan Bapak-Ibu kalau mengelola jurnal, jangan mereject artikel, tapi mereferensikan ke teman pengelola jurnal yang lainnya. Misalnya saya punya artikel, saya reject. Setelah saya reject, pasti di bawahnya itu ada apa namanya, semacam penawaran ke jurnal tujuan yang lainnya. Misalnya kita punya kenalan di kampus X, kita bisa alihkan jurnal rejekan dari jurnal saya ke kampusnya pengelola jurnal di kampus X tadi. Jadi, supaya ada saling kerjasama, suple artikel ke jurnal-jurnal yang baru terbentuk. Biasanya kesulitan naskah kita lemparkan dari pengelola jurnal Sinta 2, itu kan banyak. Mungkin ada beberapa yang rejekan yang tidak sesuai standarnya pengelola, dialihkan ke sana semua. Mungkin penulisnya mau, ya syukur-syukur mau, kalau enggak ya sudah, mungkin itu belum rezekinya. Ini mungkin kerjasama, Pak. Terus, kalau perolehan artikel kesesuaian template, biasanya penulis malah subah template dari YouTube. kalau artikel sudah masuk tidak sesuai template, terus itu tergantung dari editor. Jadi, kalau editornya mau merubah template-nya, ya silakan. Tapi, biasanya autor yang seperti ini, dia yang belum banyak berpengalaman untuk submit ke jurnal. Karena pertama kali kita ingin submit, pasti yang dibaca adalah guideline for author-nya terlebih dahulu. Kalau guideline for author-nya dia tidak mau membaca, maka mungkin nanti waktu ada revisi, artikelnya juga enggak akan direvisi dan tidak akan dikembalikan. Mungkin itu, Mas Admin. Konsistensi. Jelaskan konsistensi terbitan. Konsistensi terbitan ini mungkin terkait dengan, apa namanya, ini ada aturannya memang. Konsistensi itu subjektif, nanti di penilaian akreditasi. Jadi, misalnya edisi ini kita cuma dapatkan 6 artikel. Nah, edisi berikutnya ternyata kita mendapatkan 15 artikel. Kita ingin terbitkan semua. Nah, ini kan nanti setelahnya di edisi ketiga, ternyata kita hanya mendapatkan 6 artikel lagi. Nah, jadi untuk konsistensi ini misalnya, di edisi ini yang accept ternyata ada 15, tapi jurnal kita hanya mampu untuk 6. Ya sudah, berarti edisi ini kita 6. Sisanya, kita assignment ke edisi berikutnya dengan status in press. Itu boleh. Jadi, silahkan di statuskan in press. Supaya apa? Supaya autor itu tidak lari. Jadi, kalau artikel itu sudah dinyatakan accepted, tapi proses editing belum selesai, dan proses editing belum selesai, proses probate belum selesai, dan lain sebagainya, silahkan di, kalau yang saya lakukan, supaya autornya tidak pergi, itu adalah saya melakukan publish in press hanya abstract dan judul, serta nama penulis. Jadi, full text pdf-nya belum. Biasanya saya menampilkan full text pdf-nya pas jadwal di bulan terbitnya. Kalau di saya Juni-Desember, sekarang itu in press yang Juni itu sudah muncul semua. Jadi, nanti di Juni itu pasti akan muncul full text pdf-nya semua. Jadi, sekarang masih statusnya in press. Ini, apa namanya, statusnya masih abstract-nya saja, supaya autornya tidak kabul. Mungkin itu untuk Bu Ratna. Jadi, konsistensi ini tergantung dari manajemen editor. Jadi, editor memanajemen dari autornya. Kalau dia ada 16 artikel, sedangkan jurnalnya cuma per artikelnya 6, ya silahkan per edisi itu kita buat 6, terus edisi berikutnya kita buat 6, sisanya di edisi berikutnya terus. Jadi, ketersediaan stok artikel itu akan ada terus. Jadi, reject itu benar-benar kalau memang artikel tersebut nilainya adalah sudah tidak bisa diselamatkan atau kualitasnya rendah menurut editor. Jadi, prosesnya tetap berjalan, tidak ada batas waktu untuk penyerahan artikel. Jadi, misalnya kalau ada artikel kita beli tempat saya ini banyak di sekarang dihubungi. Bisa enggak, Pak? Terbit di bulan Juni. Saya jawabannya diplomatis saja. Silahkan submit. Nanti akan dinilai oleh tim reviewer dan editor. Artikelnya layan enggak untuk di bulan Juni. Kalau memang sudah layan, nanti proses editingnya akan berjalan seperti biasa. Kalau memang autornya berkeberatan, nanti dia akan berkirim email untuk menyatakan bahwa artikelnya akan ditarik kalau dia tidak sabar. Tapi minimal, Bapak Ibu harus sering-sering ngecek judul yang di apa namanya, judul yang di submit sudah pernah disubmit atau belum. Jadi, misalnya seminggu sekali karena proses nunggu, autor kita kan karena enggak sabaran, mungkin dia double publikasi atau lainnya. Kita sering ngecek ke Google Schooler. Kita kopikan, copy paste kan di Google Schooler. Tapi kalau di jurnal saya, dia sudah ada apa namanya, menu untuk ngecek bahwa artikel ini sudah apa namanya, saya contohkan, ini saya contohkan di jurnal saya. Jadi, nanti carinya seperti apa. Ini dalemannya. Jadi, nanti di proses review ini, tempat saya, saya tambahkan tombol untuk Google Schooler Search. Jadi, kalau kita klik, otomatis judul tadi akan searching ke Google Schooler, karena dia sudah publish, maka munculnya seperti ini. Bapak judul yang sudah di apa namanya, sudah submit, itu ternyata sudah ada di Google Schooler. Contoh yang lain, coba. akhirnya, tiga menit lagi. Oh, iya, iya. Siap. Ini misalnya dia, ini reject, ini statusnya reject. Kita tinggal klik. Nah, ternyata di sini kita searching saja satu-satu ini. Apakah dia ada atau tidak di, apa namanya, di jurnal yang kita tuju. mungkin ini nanti kayaknya ini nanti kayaknya kalau di apa namanya, di collecting aja mas, nanti saya bales ini, karena waktunya tidak cukup. Ini banyak sekali pertanyaannya. Nah, kalau penamaan jurnal boleh berubah atau tidak? Tidak boleh. Karena nama jurnal itu sesuai dengan nama kita. harus sesuai dengan yang terdaftar di ISSN di PDDI LIPI. Karena itu terkait dengan akte lahir. Itu akan diperiksa pertama kali melalui des-evaluasi oleh tim Arjuna. Kalau nama artikel, apa nama jurnalnya tidak sesuai dengan yang ada di ISSN LIPI itu pasti akan ditolak pengajuan akreditasinya. Quick submit mempengaruhi. Kalau quick submit kan di Arjuna di mana di penilaian Arjuna itu kan kita diminta menyerahkan akun editor. Kalau semua jurnal yang dipublish itu melalui quick submit tidak ada proses reviewnya, itu nanti tim penilai juga akan kebingungan. Karena ada poin penilaian proses produksi dari artikel yang dipublishkan. Misalnya kapan submit, kapan direview, apa hasil reviewnya, terus kapan di accepted itu akan muncul semua historinya. Kalau quick submit kan dia tidak muncul semua. ini akan mempengaruhi penilaian dari tim assessor. Terus yang lain, gaya selingkung. Nah, kalau gaya selingkung ini boleh berubah asalkan di jurnal history disebutkan Bu AC. Jadi nanti misalnya mulai edisi berapa? Seperti yang jurnal saya kelola ini awal-awalnya itu masih dua kolom. Semenjak edisi kedua atau ketiga saya lupa itu sudah menggunakan satu kolom. Karena kalau dua kolom gaya selingkung itu agak susah untuk membagi tabel dan lain sebagainya. Silahkan untuk apa namanya gaya selingkung ditentukan kalau mau dirubah silahkan dirubah tapi di jurnal history juga disebutkan tapi tidak mempengaruhi penilaiannya terkait dengan konsistensi saja. konsistensi type set tipografi dan lain sebagainya. Reviewer boleh dari kampus sendiri. Silahkan kalau reviewer dari kampus sendiri boleh. Ini untuk awal tapi kalau kedepannya silahkan mengerjasama dengan kampus-kampus di luar. Kalau kebanyakan kampus sendiri minimal tuker saja change dengan jurnal yang setopik. Mungkin punya kenalan di kampus yang lain teman-teman dosen yang kampus lain itu dimasukkan sebagai reviewer di jurnal yang ibu kelola. Identitas reviewer menentukan kualitas belum tentu Pak. Belum tentu. Penentu dari kualitas suatu jurnal itu adalah editornya. Reviewernya itu hanya sebagai supporting. Kalau reviewernya accepted tapi kalau editornya reject artikel sebut tidak akan dipublish. Jadi penentu jurnal itu bagus atau tidak arahnya mau kemana itu adalah editor. Karena dia yang paling berkuasa. Sampai identitas. Terus sampul jurnal bias nggak minor. Sampul jurnal bisa nggak dirubah. Kalau sampul itu tentatif silahkan dirubah karena tidak identitasnya silahkan identitas nama ISN dan lain sebagainya yang penting itu jangan dirubah dan public share. Kalau sampul cover dan lain sebagainya silahkan disesuaikan. Nggak ada pengaruhnya nggak signifikan. Mungkin itu saja Mas Sofian dari saya nanti kalau ada pertanyaan lain akan saya jawab di sesi berikutnya sambil saya bales di Zoom chatnya. Mungkin itu saja dari saya nanti materinya akan saya share nanti Mas Hamid akan di upload di draft silahkan Bapak Ibu download artikel yang di share di draft maupun di slide sharenya RJI Relawan jurnal silahkan cari materi dari semua pemateri yang pernah ngisi di RJI ada di sana. Mungkin itu saja dari saya Mas Sofian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih banyak Pak Dokter Heri Nur Dianto sudah mengaparkan materi pertama kita untuk webinar sesi pertama terkait dengan bagaimana cara untuk memperoleh artikel penjaringan artikel Mengingat waktu kita langsung akan beralih ke materi kedua ada dua yang baik oleh Profesor Dr. Medhi Juliana yang akan membahas tentang bagaimana manajemen publikasi bagaimana proses review naskah yang baik yang akan dipaparkan oleh Profesor Medhi beliau adalah editor in chief di jurnal pertanian teknik dan industri pertanian Universitas Lampung terakreditasi SINTA II kepada Prof. Neti dipersilahkan Selamat pagi semuanya Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka sharing pengalaman pagi ini saya akan men-share pengalaman saya di dalam mengelola jurnal teknologi industri sepertanian terutama dalam hal review proses sebagai pengelola mudah-mudahan pengalaman di jurnal kami bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua yang ini rata-rata pengalaman jurnal semua ya Mas Sofian tadi filenya sudah di sana ya kalian ini nggak ketemu ini ya tempat share materinya oke baik jurnal kami ini baru Sinta 2 di bulan Oktober 2019 nah sebelumnya 3 tahun yang lalu bahkan itu belum terindeks DOAJ baru terindeks Google Scholar nah perlahan namun pasti kami perbaiki terus sampai akhirnya 2019 mengajukan akreditasi dari Sinta 3 ke Sinta 2 Alhamdulillah berhasil baik kita mulai ke slide berikutnya oke nah proses review naskah pada dasarnya tujuannya supaya naskah yang diperbitkan itu berkualitas nah proses review dilakukan oleh dua pengolah dan oleh reviewer nah dalam hal ini dua-duanya tujuannya adalah untuk memperbaiki naskah yang akan diterbitkan nantinya nah kita akan banyak berbicara proses review naskah oleh pengolah baik itu dari ketua editor kemudian editor ataupun section editor nah tahap pertama pada saat artikel kita masuk tentunya dia akan masuk ke menu unassigned nah selanjutnya bisa kita lihat di slide berikutnya sebelum masuk ke in review kita perlu melakukan screen awal terhadap artikel yang masuk tersebut ya ini saya contohkan yang ada di jurnal kami setelah dibuka unassign kemudian kita klik salah satu artikel yang masuk next slide setelah ada yang masuk bagaimana ini apakah akan lanjut masuk ke in review atau ditolak karena kan seiring dengan jurnal kita seiring dengan misalnya level akreditasi maka jurnal artikel yang masuk itu biasanya semakin banyak keuntungannya adalah kita semakin bisa memilih kualitas artikel yang bisa dipabris mungkin nanti rigiditasnya tergantung dari status jurnal bapak ibu kalau jurnalnya mungkin belum terakreditasi atau sintanya masih antara 4-5-6 mungkin tidak terlalu rigid seperti yang Sinta 2 itu tergantung nanti bagaimana pengelola tetapi paling tidak harus ada tahapan untuk men-screen artikel yang masuk apa yang dilakukan kita cek submission metadata jadi dari satu artikel yang masuk itu kita klik akan muncul ke arah bawah itu akan ada metadata di bawahnya kita lanjutkan yang perlu kita lihat adalah pertama abstract disana akan muncul abstract kenapa abstract karena abstract itu cara tercepat menentukan apakah artikel ini ada indikator berkualitas atau tidak dan cara cepat untuk menentukan oh ini lanjut review atau ditolak saja daripada nanti misalnya mereview terlalu berat karena terlalu kualitasnya terlalu kurang misalnya seperti itu tapi mungkin ini tidak berlaku bagi jurnal-jurnal yang awal yang masih membutuhkan artikel tentunya strateginya akan menjadi berbeda nah kenapa seperti itu karena abstract itu meng-cover semua informasi yang ada di artikel nah ada lima yang perlu diperhatikan tentunya ada kalimat pembuka yang menggambarkan itu informasi tentang latar belakangnya kemudian yang kedua sudah pasti ada tujuannya kemudian ringkasan singkat tentang metode yang digunakan kemudian hasil signifikannya apa dan terakhir tentunya harus ada conclusion-nya atau kesimpulan yang berkaitan dengan tujuan penelitian nah kalau sekilas kelihatannya informatif kemudian cukup lengkap maka tentu kita memutuskan ini untuk dilanjutkan lanjut ke masuk ke interview berarti oke berikutnya yang perlu jadi pertimbangan lagi adalah judul nah judul tentunya judul itu harus merepresentatifkan dari isi penelitian juga jangan sampai misalnya judulnya tentang buah noni tapi nanti diisi di dalamnya tidak ada kata satu pun buah noni artinya tidak connect tidak relevan seperti itu oke mungkin kalau judul masih agak tidak terlalu rigid karena nantinya setelah editing bisa kita rubah judul tersebut nah inti pertama tadi adalah di abstract sebenarnya nah ini salah satu contoh kemudian yang berikutnya adalah yang perlu di cek referensinya jadi dari metadata tadi ke bawah itu akan muncul setelah title abstract kemudian reference nah dari reference itu akan kita lihat akan sekilas akan kita tahu bahwa oh artikel ini ternyata tidak update reference nya misalnya 10 tahun terakhir hanya satu atau dua dari 15 hanya dua berarti kan hanya sekian persen padahal minimal yang bagus itu artikel adalah paling tidak 80% itu harus 10 tahun terakhir kemudian harusnya lebih banyak yang berasal dari jurnal berarti itu nah dari keputusan dari tampilan sekilas pandang tadi maka editor ataupun ketua editor ataupun bisa juga admin tergantung dari organisasi yang mengolah jurnal masing-masing karena walaupun di OJS itu lengkap belum tentu personil-personilnya lengkap kadang-kadang meng-handle semua ada yang satu orang meng-handle semua seperti itu nah keputusannya kalau ditolak kita tinggal pilih di statusnya yang berwarna hijau ini ada reject kita langsung reject tetapi kalau ternyata oh ini lumayan artikelnya bisa masuk ini untuk di review ke tahap in review maka kita akan mengirim di proses akan kita kirimkan apakah ke editor bagian atau section editor bisa juga ke editor atau ke diri sendiri yang editor in chief nya ya bisa seperti itu nah tinggal kita klik ini saya contohkan misalnya saya contohkan memilih di editor bidang nah akan muncul nama-nama editor bidang kita akan lihat ya kira-kira topiknya tadi lebih dekat ke personil kita ini yang siapa yang lebih dekat ke ilmuannya itu yang kita pilih kemudian kita lihat juga yang aktif oh ternyata seperti ini ya Pramita dia itu tiga kemudian oh mungkin bisa di share ke Puspita ini karena yang sedang di handle baru satu atau bisa juga ke yang satu itu Pita kita tinggal assign ke Puspita maka kemudian akan muncul secara otomatis di OJS setelah kita assign akan muncul format send email nah di send email ini tinggal kita input file file yang tadi yang masuk tadi kemudian kita upload secara otomatis akan terkirim ke akunnya Puspita tadi atau section editor yang lain yang ditujuk yang dipilih seperti itu ya oke berikutnya yang tadi mas sebelum sebelumnya oke ini jangan lupa send email jangan lupa upload artikel ya kadang-kadang sudah send email tapi ternyata file-nya belum di upload jadi pastikan sudah ter upload dia akan muncul tampilan seperti itu kalau sudah di upload kemudian kalau sudah sampai ke akunnya Puspita maka akan muncul seperti ini artinya section editornya sudah tertulis namanya di sini nah berikutnya berikutnya di akun section editor akan muncul seperti ini ada dua artikel in review yang harus di handle oleh si editor bagian nah ini kalau di klik kalau kita klik maka akan muncul dua artikel tadi yang ada di list itu termasuk satu yang baru dikirim tadi oke next silakan pak mas slide berikutnya oke sebelumnya mas sebelumnya slide sebelumnya nah setelah di klik tadi ada dua seperti ini ya dua ini yang yang lama yang lama ini sudah dilakukan sudah ada di sini review-nya nah yang baru masuk tadi ini nah ini artinya baru masuk ke akunnya si seksi bagian editor bagian tetapi belum dilakukan proses nah dalam ini si editor bagian akan mulai memproses artikel yang masuk tadi nah si editor bagian itu akan mengecek artikelnya kemudian melihat bidang ilmunya dan akan memilih reviewer mana yang pas untuk dipilih kemudian si section editor akan select reviewer-nya akan muncul di dalam sistem nama-nama dari reviewer yang ada di OJS jurnal tersebut ya nah tinggal dipilih misalnya kita memilih di sini reviewer A-nya adalah Siti Nurjana nah selama ini biasanya ke sering kealpaan dari editor atau editor bagian sering sudah memilih reviewer tapi dia lupa melakukan request request ke editor tersebut ya dengan cara mengklik yang lambang unplug di sini sehingga apa yang terjadi ya si reviewer-nya tidak mendapatkan email ya nah setelah kita menentukan OJS reviewer-nya A atau Ibu A atau Ibu B nah di sini kalau di jurnal saya karena ada double blind review maka harus ada dua reviewer jadi tergantung patemnya jurnali Bapak Ibu kan ada juga yang single jadi kan hanya butuh satu ya nah kemudian kita request akan muncul otomatis send email nah akan muncul send email sekali lagi jangan lupa jangan lupa untuk meng-upload artikel yang akan kita kirim ke reviewer nah satu hal lagi karena di pakep jurnalnya rata-rata kita kan blind review ya sehingga identitas di artikel itu jangan sampai lupa untuk di hilangkan dulu yang saya kasih highlight biru ini di artikelnya itu di hilangkan dulu identitasnya kemudian kita upload nah sekali lagi kealpaan karena kesibukan kita rata-rata jadi kadang-kadang terlupa ini sudah di browse tapi lupa klik upload sehingga juga sama tidak nyampe juga kemudian sudah send email kebuka disini tapi lupa klik send disini nah itu kesalahan-kesalahan kecil yang sering terjadi selama kami mengelola jurnal seperti itu oke berikutnya berikutnya nah ini yang saya bilang tadi jangan lupa nah tampilan setelah terkirim harusnya seperti ini ya jadi kalau tampilannya belum di kotak requestnya belum ada tanggalnya itu tandanya berarti masih lupa mengklik mengklik request ke reviewer nah kalau ini sudah terkirim kemudian kita menunggu hasil review dari reviewernya nah kalau reviewernya sudah mengembalikan nah kadang-kadang reviewernya itu mungkin di sistem masuk ke spam dan sebagainya ya jadi cara yang aman adalah kita mengirim by system lewat jurnal lewat web jurnal by OJS tapi kita juga usahakan kirim email japri secara pribadi jadi si session editor pakai email pribadinya juga mengontak si reviewer nah itu dalam rangka supaya mempercepat kontak ke reviewer nah setelah itu kita menunggu hasil review nah karena OJS ini kan sudah mengatur semua serba online ya maka kalau reviewernya sudah mengupload hasil reviewnya kita bisa akan lihat disini tampilannya setelah reviewernya mengupload next line nah ini salah satu contoh dari tampilan kalau hasil review sudah dikembalikan oleh reviewer kemudian komennya bisa diklik disini nah jangan lupa Bapak Ibu ini juga satu catatan yang biasa terjadi pada saat proses review si editor setelah ini kembali dari reviewer ini suka lupa mengklik ini tanda kecil di sebelah kanan ini ya untuk merekod bahwa supaya artikel hasil telah reviewer itu bisa dilihat oleh autor di akunnya autor kalau itu tidak di klik maka si autor tidak bisa melihat tidak bisa mendownload artikel yang akan mereka perbaiki ini kecil tapi sangat berarti ini nah setelah kembali ini oleh si editor dibuka dicek kemudian kadang-kadang autor juga ada yang ini ya karena namanya beragam ada yang juga kurang familiar dia tidak melihat-lihat juga akunnya tapi ada juga yang aktif langsung melihat akunnya oh ini ada balasan dari reviewer maka mereka download ada juga yang tidak tidak paham sehingga editor mungkin perlu meng-email atau lebih baik juga punya nomor WA-nya memberitahu bahwa sudah ada hasil dari reviewer dalam rangka mempercepat proses nah setelah diperbaiki oleh autor maka si autor diminta untuk mensubmit artikel yang diperbaiki nah itu akan muncul di area sini ya ini beberapa kali proses nah tergantung tadi hasil dari reviewer apakah reviewer menginginkan kembali lagi maka kita kirim lagi kembali ke reviewer tapi itu sangat jarang atau cukup di tangan editor sehingga bisa saja disini langkah terakhir adalah bolak-balik dari editor ke autor editor ke autor sampai diyakini bahwa naskahnya sudah baik dan sesuai nah kalau di awal tadi yang dicek adalah sekilas abstrak referens dan sebagainya nah maka di akhir tentunya kita harus mengecek di introduction bagaimana originalitas naskah kemudian apakah sudah ada diceritakan disitu celah yang akan ditutup oleh si autor artinya permasalahan yang akan dijawab oleh si peneliti itu apakah sudah muncul di pendaluan kemudian originality bisa kita lihat sekilas dari state of the art dari si pendaluan itu ya bisa kelihatan dari referensi yang muncul disitu jadi kalau satu paragraf tidak ada referensi sama sekali atau banyak kalimat referensinya cuma satu nah kemungkinan tidak original itu ya mungkin dia hanya meng-copy dari yang lain kalau yang original kan dia harusnya menggabungkan berbagai referensi yang mendukung penelitiannya seperti itu ya kemudian nanti kita cek juga di metodenya metodenya apakah sudah jelas kemudian apakah sesuai dengan tujuan jadi misalnya kalau di karena di jurnal kami adalah ilmu pangan misalnya dia ingin melihat apakah ini produk baru ini disukai atau tidak tentunya kalau di ilmu pangan dia perlu melakukan yang namanya uji sensory misalnya nah tetapi disana tidak ada uji sensory malah dilakukan uji yang lain misalnya itu kan berarti tidak ketepatan metode kemudian metode yang di bab metode itu tadi harusnya bisa kalaupun orang mengulang lagi itu bisa dilakukan artinya tahapan-tahapan itu harus detail dan jelas tidak ambigu ya kemudian sumber referensinya juga disebutkan hal-hal hal-hal yang itu yang dilihat di metode dan pembahasan di pembahasan tidak hanya hasil kita saja tetapi ada pembandingan ada temuan yang di hasilkan itu ada ulasan dari si penulis sendiri ya tidak hanya mencantumkan hasil nah di kesimpulan itu ada kalimat signifikan yang menyatakan apa sih temuan dari hasil tersebut tidak hanya menyantumkan data nah itu rigiditasnya kembali lagi memang kembali ke status jurnal tersebut mungkin kalau yang lebih tinggi mungkin dia akan lebih rigid seperti itu karena kalau yang misalnya artikel aja masih susah kalau terlalu rigid ya akhirnya tidak dapat artikel seperti itu nah pengalaman kami seperti itu memang bertahap rigiditasnya bertahap kalau awal-awal malah mungkin kita meminta-minta kemana-mana supaya artikelnya masuk ya tetapi kalau sudah terakreditasi justru kita kewalahan karena artikelnya banyak sekali yang masuk seperti itu nah kalau sudah memenuhi kriteria kemudian dari editor tinggal ke bagian layout dan proofread nah di dalam proses review ada hal lagi yang perlu diperhatikan adalah monitoring proses review karena biasanya justru dia yang suka macet ya jadi sudah dikirim ada masalah nah monitoring kita bisa lihat kalau dia journal manager bisa klik di sini atau dari si editor ataupun editor bagian bisa itu akan muncul kalau di klik akan muncul tampilan setelah kita klik di sini misalnya ini ya yang in review kita akan monitoring in review kita klik di sini maka akan muncul tampilan di slide berikutnya adalah slide berikutnya oke nah akan muncul seperti ini ya ini di akun salah satu editor ini ada tiga artikel yang di handle belum mas ada tiga artikel yang di handle dan kita lihat ada tiga warna di sini nah warna yang putih itu biasanya tidak ada masalah kita lihat di situ ada warna yang coklat hijauan ini nah ini ada ada note di sini kita lihat kita lihat di situ ada note slide berikutnya mas slide ya ada warnanya tadi ya nah kita bisa lihat di sini kalau warnanya seperti ini artinya reviewernya itu oleh auditor sudah di assign sudah dipilih ya tetapi ternyata lupa belum di email ya nah itu tadi karena kotak tanda upload request yang di reviewer tadi lupa untuk di klik sehingga apa yang terjadi sudah masuk submission in review tapi ternyata tidak sampai ke reviewernya nah ini bisa di cek kita lihat kemudian warna yang biru ada dua biru yang lebih terang dan yang lebih gelap nah bisa kita lihat di situ yang sebelum biru ya sebelum biru tadi ada yang krim tapi lebih hijau lagi nah semua reviewernya sudah mengembalikan komentarnya tapi belum ada decision dari editornya jadi si editor tadi kan harus mengecek setelah artikel dari reviewer masuk maka harus mengklik dan melihat artikel yang sudah dikembalikan oleh reviewer tadi ya untuk di let view oleh si author kemudian memberikan keputusan apakah sama pendapatnya perlu direvisi atau tidak maka di situ ada pilihannya ya kemudian bisa juga kalau misalnya ternyata pendapat reviewer itu oh jelek ini yang ditolak nah maka kita reviewer kita lihat oh ternyata benar ini perlu ditolak maka di decisionnya kita pilih decline jadi disitu ada pilihannya sendiri nah kalau kita belum melakukan itu maka akan ada warning yang warnanya seperti ini nah kemudian yang biru terang itu menyatakan bahwa authornya sudah upload manuskrip yang sudah direvisi tapi si editor belum ada belum ada aksi ada apa yang harus dilakukan setelah author mengupload manuskripnya tentunya harus kita baca apakah sudah sesuai dengan yang diminta reviewer seperti itu nah kalau belum sesuai tentunya kita kirim lagi ke authornya untuk diperbaiki nah kemudian ini yang sering banyak juga reviewer overdue artinya sudah lewat nah di setting OJS masing-masing kan ada sudah ada setelannya berapa minggu untuk reviewer itu tadi ya proses review ada yang 2 minggu mungkin ada yang setelannya 1 minggu atau 3 minggu yang secara otomatis akan terset di send emailnya nah kalau sudah lewat dari tanggal atau sudah overdue maka ada warning yang warnanya biru seperti ini sehingga kalau kita melihat ternyata sudah lewat maka kita bisa melakukan yang namanya reminder di menu reviewer tadi ada menu reminder kita klik lagi seperti kotak yang request tadi untuk mengingatkan si reviewer nya nah demikian yang selama ini proses yang biasa terjadi dan pengalaman kami di jurnal teknologi dan industri hasil pertanian yang bisa kami share mudah-mudahan bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik kepada bapak ibu sekalian dipersedakan untuk bertanya melalui kolom chat kepada setelah sekalian dipersedakan di salah satu jurnal kami terjadi di UJS 2 reviewer lupa mengupload file review review nya terus nanti editor itu solusinya bagaimana supaya melampirkan file nya untuk diteruskan ke penulis atau itu di bagian mana nanti untuk mengupload file nya supaya nanti terikut ke penulis karena reviewer kelupaan untuk tidak mengerampilkan file nya terima kasih pak kepada Prof Neti dipersilakan tahu saya kalau misalnya reviewer nya tidak bisa maka si jurnal manager yang bisa melakukannya jadi mungkin dikirim lewat email kemudian nanti jurnal manager masuk sebagai review itu tadi kan karena kan jurnal manager bisa login sebagai reviewer yang pertama tadi tapi oleh reviewer sudah dikirim ke editor sudah dikirim artinya reviewer sudah tidak bisa lagi upload file yang kelupaan tadi iya kelihatannya kalau seperti itu terpaksa dilakukan manual pak artinya kita emailkan manual tapi nanti proses yang berikutnya bisa lihat sistem lagi sudah cukup jelas berikutnya ada pertanyaan di VIA chat menanyakan tentang setelah saya melihat tampilan OJS ibu ternyata berbeda dengan tampilan OJS jurnal yang saya sekolah apakah untuk menjadi jurnal yang terak akreditasi harus dengan tampilan yang sama seperti tampilan jurnal ibu tentunya tentunya tidak tidak harus sama jadi syarat di Arjuna itu kalau tidak salah dia tidak mengatur tampilannya harus seperti apa tapi syarat pertama itu ada kelengkapan menu kelengkapan menu terutama yang ethical itu harus ada kemudian cek plagiarism nya seperti itu jadi lebih ke kelengkapan Pak kalau tampilannya itu tidak diatur tidak ada itu di aturan penilaian Arjuna berikutnya pertanyaan dari Ibu Wijak Sonoh pada proses review awal yaitu pengecekan abstrak referensi fokus and scoop dimisalkan memiliki keliruan atau ketidak cocokan bagaimana proses pengembalian review melalui JS karena dari pemaka bateri hanya ada proses pengembalian reviewer ke autor maksudnya dari sekilas pandang pertama itu kita tolak atau kita minta perbaiki atau pertanyaannya ya dia bagaimana cara proses untuk mengembalikan ke autor ketika memang tidak cocok atau memang minta diperbaiki nah di ada dua pilihan Pak di proses pertama tadi kan ada reject nah reject itu isi otomatis OJS memang isinya tidak sesuai scope sehingga di reject tapi kan itu bisa kita ubah kalimatnya yang di send email otomatis itu kan bisa kita ubah kalimatnya misalnya tapi silahkan diperbaiki lagi silahkan di submit lagi misalnya nah submit lagi bisa dengan akun yang baru new submission atau pakai akun yang lama nah akun yang lama biasanya diakali dengan masuk ke menu supplement seperti itu kalau ingin dia memperbaiki lagi nah tergantung editor maunya seperti apa enaknya seperti apa bisa juga ada yang halo berbagian seperti itu pak jadi fleksibel tergantung bagaimana enaknya sistem di editor bisa seperti itu pak terima kasih prof ini ada pertanyaan selanjutnya yang menanyakan tentang proses review tentang similarity terkait dengan check similarity itu tahapannya baiknya di awal atau di mana oke nah itu kalau di awal kalau similarity yang berbayar kan jadi mahal ya di awal kita cek padahal belum tentu nanti jadi artikel kita misalnya bagus atau tidak seperti itu jadi kalau pengang kami biasanya kami cek di artinya kalau mengeceknya dengan tool yang berbayar mungkin nanti setelah di akhir-akhir review ya supaya nanti untuk memastikan bahwa yang dipublish itu memang sudah similarity nya kecil nah kalau di depan tadi salah satunya bisa yang diceritakan Pak Heri tadi ya judul itu kita upload di google nanti akan muncul judul-judul yang sama dari situ akan kelihatan kalau ternyata ini sudah ada yang mirip atau sebagainya itu berarti dari topiknya seperti itu kemudian dari abstrak apa isinya apakah mirip juga atau sama ya itu sudah sudah mengindikasi bahwa kemungkinan similarity nya juga besar seperti itu nah kembali lagi ke kita apakah nanti akan editornya mau mengedit secara apa tadi ya istilahnya Pak Heri jadi seperti tukang jahit tambal sulamnya banyak sekali atau waduh ini berat sekali ini jadi tergantung bagaimana jurnal itu ya editornya kalau artikelnya banyak ya mending kita reject artinya kita masih punya pilihan yang lain tapi kalau artikelnya sedikit ya kadang-kadang itu tadi ya memang jadi harus beramal untuk meningkatkan jurnal orang lain artikel orang lain seperti itu jadi kembali ke kondisi jurnal kita seperti itu Pak tapi kalau misalnya ternyata di institusi Bapak oh cek similarity tool itu gak masalah ya lebih bagus lagi di awal juga di awal sekali kemudian di akhir juga udah pasti harus seperti itu jadi tetap tergantung kondisi selanjutnya pertanyaan dari Bapak Fatih Hatur menanyakan untuk satu artikel lebih baik beberapa kali direview oleh reviewer nah reviewernya itu kembali ke jurnal masing-masing kan ada yang sistemnya double blind berarti kan paling tidak dua reviewernya ada yang single berarti kan satu seperti itu nah pengalaman saya selama ini sih sebelum terakreditasi selain kesulitan menerima mencari artikel kan kadang-kadang kita juga kesulitan mencari reviewer ya jadi kalau syarat minimalnya dua ya kenapa harus tiga seperti itu ya dan kadang-kadang juga reviewer juga untuk jumlah jurnal yang yang seperti kita ini sangat seperti itu kadang-kadang reviewer juga tidak terlalu serius ya kalau saya lihat jadi tetap lebih banyak editor yang bekerja seperti itu kalau pun misalnya dari reviewer ada kelihatannya juga hanya sedikit sekali yang sangat teliti bahwa oh ini metodenya kurang dan sebagainya jadi kalau semakin banyak reviewer justru nanti semakin panjang jendal waktu proses ya itu juga menjadi kurang bagus seperti itu jadi memang kembali harus editor itu memang harus punya kemampuan menulis saya yakin para editor punya kemampuan itu makanya dipilih menjadi editor dan biasanya seiring dengan sering melakukan cek tulisan apa lain kemudian belajar lama-lama editor juga menjadi mahir menulis akhirnya baik bro selanjutnya pertanyaannya menanyakan tentang trik dan tips dan memperoleh reviewer yang baik bagaimana bisa dapat reviewer yang baik minta saran dan tips reviewer yang baik salah satu tadi bisa lewat pertemanan kemudian kalau yang tidak kita kenal kalau pertemanan berarti yang kita kenal yang kalau kita tidak kenal secara ribu tadi biasanya lewat asosiasi ketemuannya kalau misalnya kami kalau ada umpangan teknologi sepertanian maka ada asosiasi seperti pakti kemudian apa nah kami bekerja sama dengan asosiasi kemudian biasanya di dalam kalangan dosen kan sering berseminar nanti dari sana itu kan akan punya data-data nama-nama orang yang oh kira-kira ini potensi sebagai reviewer itu juga bisa kita pilih seperti itu kemudian kita bisa cek di Sinta di Sinta disitu kan banyak sekali nama-nama yang potensial untuk dijadikan reviewer nah yang pasti memang disarankan kita selain memilih reviewer yang terbaik kita lihat juga status reviewer tersebut ya kalau misalnya orangnya orang sibuk nah kemungkinan untuk kembalinya hasil review dengan cepat itu agak sulit akan sulit untuk mengatur waktu jadi seperti itu jadi harus cari tahu juga tidak disarankan untuk memilih reviewer yang sibuk walaupun itu reviewer yang bagus jadi selama kita melihat dia sering publikasi disinta akan muncul atau kemudian bisa juga di Google sekolah akan kelihatan kalau dia sering publikasi berarti kemungkinan dia mengerti tentang artikel yang berbaik jadi bisa menjadi reviewer yang potensial gitu Pak pertanyaan terakhir ini Prof menanyakan apakah editor jurnal bisa berperan sebagai reviewer juga seandainya reviewer berhalangan untuk mereview nah sebenarnya secara administrasi di OJS itu atau idealnya memang itu tidak boleh sebenarnya tetapi untuk posisi yang jurnal pemula biasanya agak kesulitan mendapatkan reviewer itu bisa saja tetapi di OJS diakali dengan jurnal manager yang bisa masuk sebagai reviewer seperti itu jadi ini sebenarnya dalam sistem jurnal yang benar tidak tidak di izinkan seperti itu tetapi sebenarnya pada dasarnya setelah kembali dari reviewer pada saat kita mengedit kita juga sebenarnya mereview tapi bedanya kalau reviewer hanya memberi komen-komen kalau kita sebenarnya mereview langsung memperbaiki menge-edit tetapi dalam rangka untuk supaya di sistem itu terpenuhi reviewer-nya bisa saja kalau sudah sangat terpaksa tetapi jangan semua artikel seperti itu kalau sangat terpaksa mungkin salah satu artikel karena itu sangat mendesak reviewer-nya oleh editor tetapi nanti dimasukkan sebagai nama reviewer tersebut dengan catatan kalau reviewer yang bersangkutan tidak komplain artinya harus ada komunikasi seperti itu jadi ini ibarat ibarat hukum ini ya bercerai tidak boleh tapi tidak disukai seperti itu satu lagi menanyakan batas minimal similarity nah batas minimal itu tidak di berapa persen sangat jelas tetapi dari beberapa pengamatan yang ada itu ada yang mentolerir misalnya 30% itu kalau semua masuk dalam artian nama institusi kemudian referensi masuk semua karena kalau referensi list of referensi itu kemungkinan banyak sama kan seperti itu kemudian nama institusi juga akan muncul terus sama maksimum maksimum 30% kalau itu semua termasuk yang dihitung tapi kalau itu di exclude itu biasanya ada yang minta 20 kalau yang jurnal yang sangat bagus mungkin mungkin mingkanya 15 10% jadi tidak ada patokan berapa persennya tapi yang dari yang yang ada di jurnal-jurnal rata-rata seperti itu jadi lebih baik memang di bawah 20 kalau mau aman baik Prof terima kasih Prof atas jawaban-jawabannya closing statement mungkin Prof sebelum kita selesai tutup untuk sesi ini tetap semangat untuk melakukan publikasi walaupun saya tahu bahwa kadang-kadang kita sebagai editor merasa lelah dan seperti kadang-kadang juga apresiasinya agak kurang dalam tanda kutip tapi di beberapa institusi disuruh sangat baik rata-rata masih kurang tapi ingatlah bahwa tetap saja ada akan ada ada sesuatu yang yang berarti yang akan kita terima mungkin bukan berupa materi tetapi hal yang lain antara lain misalnya kita jadi belajar bagaimana menulis itu yang baik seperti apa kemudian itu tadi mungkin akan mendapatkan pahala lain dari kegiatan kita yang mempublish artikel orang lain yang ternyata orang lain itu untuk naik mangkat seperti itu artinya kita sudah berkontribusi untuk meningkatkan kehidupan orang lain seperti itu jadi tetap semangat untuk melakukan publikasi terima kasih banyak prof neti olehana pxd demikian bapak ibu kita untuk sesi kedua tentang proses review naskah baru saja kita mendengarkan pemaparan dari prof neti uliana pxd sebenarnya kami sangat bangga karena di relawan jurnal indonesia usia koda lampung merupakan salah satu tutor aktif dan merupakan kebanggaan juga biasanya kan kalau sudah guru besar kesibukannya penuh tapi beliau masih menyempatkan diri untuk mengelola penuh jurnal yang beliau kelola baik bapak ibu sekalian kita langsung masuk ke sesi tiga mengingat waktu untuk kegiatan ini berikutnya kita akan mendengarkan masuk ke dalam materi setting layout jurnal yang akan disampaikan oleh bapak omang yang akan memaparkan tentang setting layout jurnal bagaimana pengelolaan jurnal ini dapat menarik dan dapat dilihat secara professional dan bagaimana aturan dari acuan jurnal sendiri di acuan akreditasi tentang setting jurnal yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan jurnal kepada pak komang dipersilahkan baik terima kasih pak sopan saya siar dulu oke selamat siang bapak ibu sekali sebenarnya kenalkan nama saya pemenjara Ferdian saya adalah pengelola jurnal dari jurnal politik isus di bang di universitas bang belitu disini saya sebagai managing editor dan sebagai pengelola layout hampir semua saya yang mengelola jurnal of political isus ini dan jangan khawatir mungkin ada yang sama dengan saya saya mengelola semuanya dan tidak tahu apa-apa tapi kalau kita mau belajar dan kita mau mencari tahu terkait dengan pembuatan website jurnal pasti bisa dilakukan karena beberapa kanal-kanal youtube atau channel-channel youtube seperti Relawan Jurnal Indonesia terutama di youtube itu banyak menawarkan terkait dengan layout jurnal lalu alur bagaimana cara review jurnal kemudian alur workflow-nya dan sebagainya jadi tidak usah khawatir saya bukan dari latar belakang IT tapi saya bisa mengelola jurnal bapak ibu pasti bisa jadi tetap semangat saja oke disini saya akan menyampaikan terkait dengan layout jurnal bagaimana cara membuat layout jurnal yang sesuai sebenarnya saya juga kalau ditanya bagaimana layout jurnal yang sesuai dengan akreditasi ya saya tidak tahu tapi saya selalu mencari tahu jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi baik itu Sinta 2 Sinta 3 Sinta 4 Sinta 5 saya saya buka jurnal tersebut lalu saya lihat bagaimana sebenarnya layout jurnal jurnal itu nah kita kita kalau melihat acuan dari jurnal lain sebenarnya tidak apa-apa untuk layout jurnalnya yang pasti dari berbagai macam layout jurnal yang ada informasi yang ditampilkan di depan itu sangat penting karena informasi yang di depan itu membuat orang untuk tertarik berkunjung di jurnal kita yang pertama kemudian yang kedua orang tersebut tertarik untuk menulis di jurnal kita jika tampilannya sudah menarik jadi ya saya rasa meskipun layout ini bukan yang utama di dalam penilaian jurnal akan tetapi layout inilah yang menentukan bagaimana penulis dan pembaca itu ingin berkunjung di rumah kita ini sebenarnya ini seperti terasnya teras dari jurnal oke disini saya menggunakan OJS 3 jika Bapak Ibu ada yang menggunakan OJS 3 mungkin bisa mengikuti sedangkan OJS 2 kalau saya belum belum terlalu banyak belajar mungkin saya belajar di OCS untuk conference nah tapi kalau untuk di jurnal saya menggunakan OJS 3 langsung saja latar belakangnya terkait dengan yang pertama saat ini sistem jurnal kebanyakan menggunakan OJS 3 karena lebih praktis dan mudah banyak saat ini pengelola jurnal menggunakan OJS 3 meskipun beberapa saya dulu pernah ikut tutor di Jogja TOT RJI 2017 masih menggunakan OJS 2 dan sekarang berubah menjadi OJS 3 ini sebenarnya kalau saya bilang lebih praktis di OJS 3 karena segala sesuatunya sudah terotomatisasi jadi kita tidak perlu repot-repot lagi jadi disini tinggal dimasukkan saja kemudian kesulitan teknis dalam mengelola OJS seperti kita tahu kita dalam pengelolaan teknis ini sama dengan kekurangan dan atau ketergantungan sumber daya jadi biasanya kita tergantung dengan tim IT tapi sebenarnya tidak usah khawatir seperti saya bilang tadi silahkan buka buka di kanal youtube-nya RJI itu sudah menampilkan segala sesuatunya jadi tidak perlu khawatir ini memang sebagai kendala kita dalam mengelola jurnal tapi tidak perlu khawatir untuk tampilan layout itu sudah banyak banyak tutorial yang mengajarkan apalagi OJS 3 yang saat ini sedang berkembang di sana banyak di kanal-kanal youtube yang mengajarkan tentang cara membuat layout-nya oke kemudian tujuannya tentu pertemuan kita ya untuk merubah tampilannya agar menarik bagi penulis maupun pembaca atau pengunjung di jurnal kita kemudian manfaatnya merubah tampilan lebih menarik menambah semangat dalam mengelola jurnal mempengaruhi nilai akreditasi jadi benar kalau kita mengubah layout itu akan menambah semangat mengelola karena layout ini ketika kita ubah dengan jerih payah dan ditampilkan di dalam jurnal kita maka ada sesuatu yang mendorong kita untuk membuat layout kita ini lebih menarik lagi sebenarnya jadi tanpa disadari ya kalau kita mengelola layout kita akan selalu tertarik untuk mengubah sampai sekarang pun saya ketika membuka layout ada saja hal-hal yang saya ubah-ubah karena mengubah layout itu sangat menarik karena sesuatu yang kita ubah itu akan berpengaruh dengan website kita dan itu hal yang sangat menarik saya rasa oke ini persiapan dalam mengelola layout ini jenisnya jadi jenis custom jurnal disini saya akan menyampaikan terkait bagaimana cara merubah tampilan sidebar kemudian bagaimana merubah tata letak navigasi merubah header dan footer membuat tema atau menginstall tema kemudian jurnal setting itu seperti apa oke mungkin langsung saja ini adalah tampilan awal tampilan default default dari jurnal jadi tampilan awalnya ya seperti ini tidak ada sama sekali data atau informasi yang ada ini benar-benar peer pertama kemudian disini sudah ditambahkan sidebar-nya ada di sebelah kanan kemudian ada navigation-nya dan disini ada header-nya nah header ini nanti bisa kita ganti dengan gambar sebenarnya kalau di jurnal of political issues yang saya kelola itu saya membuat gambarnya di Corel jadi ini bisa diubah nanti saya tidak tidak banyak menyentuh cpanel karena kalau cpanel itu biasanya tim IT yang lebih paham nah saya saya tidak menyentuh sama sekali cpanel karena ketika kita ubah cpanel bagi teman-teman yang tidak paham atau bapak ibu yang tidak paham jangan sekali-sekali menyentuh cpanel karena itu akan merusak layout secara keseluruhan jadi lebih baik dihindari jika tidak paham kita mengubahnya melalui dashboard saja jangan menggunakan cpanel karena cpanel ketika kita ubah sedikit saja itu akan berubah secara signifikan di dalam tampilan website kita jadi bapak ibu disarankan untuk tidak mengotak-atik cpanel ketika bapak ibu tidak memahami ya disini footer-nya footer-nya pun saya menggunakan garbar disini biasanya di footer ini menginformasikan terkait nama jurnal kemudian alamat editorialnya kemudian share-share-nya atau apa namanya akun facebook akun twitter milik jurnal bisa ditampilkan kemudian copyright-nya ditampilkan di twitter atau visitor ditampilkan di footer pun bisa oke jadi praktekkan saja jurnal ilmiah administrasi publik bagi tempat untuk belajarnya ini membuat sidebar bagaimana cara membuat sidebar nanti kita contek di jurnal of political issues saja bagaimana cara membuatnya membuat sidebar seperti ini editorial policies kemudian journal information ini akan kita masukkan atau jika bapak ibu punya acuan jurnal yang apa namanya yang sudah terakreditasi sinta 2 itu bisa diikuti sidebar-nya karena otomatis ketika mereka sudah sinta 2 ya otomatis jurnalnya secara layout sudah baik informasi yang ditampilkan jadi informasi yang ditampilkan itu harus jelas informasi jurnalnya nanti itu bisa dicari tahu di jurnal yang sudah tersinta silahkan nah disini dashboardnya dashboard dari jurnal ilmi administrasi negara jadi disini kita akan membuat sidebar kalau kita ingin membuat sidebar kita masuk ke dalam setting kemudian kita masuk ke website nah setelah itu kita masuk ke plug-innya disini plug-in kita cari plug-in yang akan kita gunakan itu custom block disini sudah disediakan oleh OJS 3 jadi ada custom blocknya kita cari custom block nah disini custom block kemudian kita manage custom blocknya nah disini ada add block jadi kita tambahkan saja kita tambahkan contohnya menu sidebar nah disini disini kita akan menampilkan tabel tabel terkait dengan sidebar kebijakan editorial mengambilnya cara mengambilnya bapak ibu silahkan klik kanan di bagian ini di bagian yang kosong atau jeda antara tabel satu dengan tabel yang lainnya kemudian di klik kanan kemudian dilihat sumber halaman atau CTRL U saja diketik nah setelah itu kita buka disini akan muncul source dari jurnalnya segala macam informasinya sudah tersedia disini nah jadi kita kemudian kalau ingin meng-copy bagian tabel ini editorial sampai dengan listen yang kita ketik disini CTRLF muncul bagian ini kemudian kita ketik editorial nah disini adalah kode HTML dari tabel yang ada disini jadi kita masukkan mulai dari tabel width kita copy sampai bawah sampai biasanya slash tabel seperti ini slash tabel seperti ini jadi kita bawa kita cari sampai ya disini jadi hanya sedikit jadi dari open tabel sampai close tabel nah kemudian kita copykan saja datanya atau HTML nya kita copykan kemudian kita masuk lagi ke website settingnya dan kita masukkan ke source code bagaimana cara memasukkan source code kita klik kemudian kita pastedkan kode yang sudah kita copy tadi kita pastedkan disini kemudian kita okekan nah maka akan muncul sidebar nya seperti ini ini adalah sidebar yang akan muncul disamping tadi jangan lupa ketika kita meng-copy data atau meng-copy kode HTML nya untuk menghapus link nya kalau kita ini tampilkan di jurnal kita ketika kita klik dia akan lari ke jurnal of political issues lagi jadi ada baiknya ini dihapus semua harus dihapus link nya caranya letakkan kursor di satu tabel kemudian rimuffling dan begitu seterusnya kemudian kita save tidak boleh beres pasi selamat menikmati oke ini sudah jadi jadi kalau sudah muncul disini nama menu kita maka tampilan jurnal kita akan berubah sidebar nya jadi disini sudah saya tampilkan menu nah kita lihat view side makanya yang terjadi sidebar kita akan berubah nah muncul sidebar nya tabel sidebar nya hampir sama dengan jurnal of political issues nah saran saya ketika bapak ibu ingin mengganti tampilan sidebar saya sarankan untuk menggunakan satu warna saja karena ketika berbeda-beda warnanya ini akan memusingkan sebenarnya tapi terserah terserah bapak ibu untuk saran saya saya membuat satu warna lebih baik satu warna karena enak dilihat tidak seperti pelangi merah kuning hijau banyak warna jadi senadakan warnanya agar tidak terlalu warna-warni nah disini cara untuk mencari warnanya sebenarnya ada plug-in yang harus kita ambil atau plug-in yang harus kita cari di web browser kita Google Chrome namanya color picker color picker ini bagaimana caranya mengambil warna di website dan disamakan dengan tampilan sidebarnya disini kita coba nah disini kita arahkan saja kursornya disini kita klik disini akan muncul warnanya warna yang sesuai dengan apa yang kita oke nah disini di pojok sebelah kanan itu muncul kode warna nah kode warna ini yang harus kita ubah ke sidebar agar sama dan senada jadi disini kode warnanya pagar 1E 6292 pagar 1E 6292 cara mengganti warnanya cara mengganti warnanya kita masuk lagi ke custom block kemudian kita masuk lagi di menu dan kemudian dan kemudian kita cari kodenya nah disini cari background color kalau sesuai dengan jurnal political issues itu kodenya ada di background colornya nah di background colornya ini kita ubah saja kita samakan dengan tampilan jurnalnya 1E 6292 1E 6292 1E 6292 nah jadi sama warnanya save oke kemudian kita nah jadi warna header dengan warna sidebar itu harus senada kalau menurut saya karena enak dipandang disini cara mengambil warnanya tadi menggunakan pick color itu plug-in yang ada di chrome atau yang ada di web browsernya nanti silahkan bapak ibu coba nah disinilah kita memasukkan apa namanya memasukkan sidebar cara memasukkan sidebar seperti itu di OJS 3 kemudian bagaimana caranya supaya focus and scope ini bisa di klik atau klik able kemudian lari ke page berikutnya nah itu caranya menggunakan static page static page itu kita harus mengklikkan dulu di plug-in kemudian kita checklist static page jangan lupa di klik nah kemudian akan muncul static page disini kita klik saja static page nah disini kita tambahkan static page padnya ini tidak boleh ada spasi jadi silahkan menggunakan garis bawah atau underscore atau menggunakan strip saya lebih suka menggunakan underscore biasanya focus and scope titlenya silahkan diisi focus and scope juga dan nanti kita gunakan jurnal ini sudah kita isi padnya sudah diisi titelnya sudah di konten ini pun bisa diisi dengan berbagai dengan menggunakan source code nah disini bisa dimasukkan beberapa kode HTML Bapak Ibu silahkan cari di Google mau menggunakan apa di dalamnya mau diisi gambar atau mau diisi tabel agar menarik ya itu bisa bisa ditambahkan HTML di Google kalau untuk tabel biasanya namanya tabel generator nah disitu bisa Bapak Ibu masukkan kodenya disini ada ada website divtable.com ini generator dari tabel silahkan jika ini ingin digunakan di dalam static page nya bisa kalau itu diperlukan jadi sekarang sudah tersedia secara otomatis mau membuat tabel mau masukkan gambar bahkan apa namanya beberapa logo-logo jurnal itu sudah ada logo-logo index itu sudah ada jadi silahkan dicari tahu di Google itu sudah banyak nah itu nanti tinggal dimasukkan saja disini di kode source nya oke ini kita save saja nah disini sudah muncul static page nya focus and scope untuk membuat bar nya ini bisa di klik side bar nya ini bisa di klik silahkan di copy silahkan di klik kanan kemudian salin alamat link nah nanti kembali lagi di plug in kembali ke custom block lagi kembali ke custom block kemudian masuk ke menu lagi edit di block yang ingin kita buat klik cable di block kemudian insert link disini ada gambel rantai jadi tinggal dimasukkan nah ini sudah kita oke kan jika dia muncul garis bawah seperti ini artinya sudah terkonek kita save saja nah kemudian kita kembali lagi kita refresh nah disini sudah muncul telunjuk artinya ketika sudah muncul telunjuk seperti ini bisa di klik dan dia akan masuk ke static page static page ini bisa banyak page-nya dan kemudian bisa dikaitkan ke sidebar-nya jadi silahkan Bapak-Ibu isi dari focus and scope sampai listen-nya menggunakan static page tersebut dari publication ethics-nya author guideline-nya peer review plagiarism screening artikel dan sebagainya itu silahkan nanti ditambahkan di static page yang sudah saya contohkan barusan jadi silahkan saja berkreasi disini karena ketika kita berkreasi di layout ya ini akan langsung dilihat oleh orang lain jadi inilah inilah menariknya ketika kita mengedit layout oke itu aku tajuk ke navigation menu jadi kalau navigation menu itu adalah disini bagian atasnya nah ini bisa dipilih Bapak-Ibu Bapak-Ibu bisa menampilkan sidebar atau hanya menampilkan navigation menu-nya saja silahkan itu bebas tidak ada patokannya jadi silahkan kalau lebih menarik di navigation ya silahkan ditambahkan di navigation segala menu-nya contoh disini Bapak-Ibu ingin menambahkan editorial policy atau kebijakan editorial nah nanti silahkan di navigation-nya nanti bisa ditambahkan seperti ini jadi muncul semuanya nah itu bebas bebas Bapak-Ibu mau menggunakan sidebar atau hanya navigation-nya saja nah disini kita masuk ke navigation menu kita akan menambahkan contohnya editorial-nya ya kebijakan editorial kita masukkan additem disini ada additem disini ada additem kita tambahkan kemudian ini untuk navigasi menunya silahkan dipilih saja ini untuk memasukkan url agar lari ke url tersebut disini bisa ketikkan editorial ini karena di atas jadi di atas bisa kita masukkan oke ini bisa kita masukkan Linknya bisa kita masukkan Atau kita buat Focus and scope Nah disini sudah Sudah dibuat Navigasi menunya Jika muncul tanda hijau sepertinya Artinya sudah ada di dalam Navigasi menu itemnya Nah disini Ini yang kita buat tadi Kemudian Silahkan masuk ke Primary navigasi menu Kemudian edit Nah disini bisa kita masukkan Tadi yang sudah kita buat Focus and scope nya Bisa kita tampilkan di Atas ini Ditahan Kemudian dimasukkan Nah Dia disamping archive Dan kita save saja Nah disini muncul Focus and scope Jadi caranya Jadi caranya mudah saja Tinggal membuat Apa namanya Navigasi menunya At Kemudian Kemudian masuk Kita geser saja masuk ke dalam Apa namanya Ke dalam assign menunya Kalau mau membuat Kalau mau membuat garis bawah Seperti ini Itu tadi navigasi menu Itu tadi navigasi menu Kemudian setelah itu Kita masuk ke Ini set Atik page sudah Kemudian kita masuk ke Journal setting Journal setting itu Segala tampilan yang Bisa diubah Diubah secara langsung disini Kalau disini tidak bisa diubah Sama sekali Diklik-klik juga Tidak akan bisa Nah kalau di Journal setting ini Sudah disediakan oleh OJS Dan kemudian Wajib untuk diisi Sebagai informasi Journalnya Kita masuk saja ke Journal settingnya Nah disini ada Mas head Dan ada kontak Biasanya disini yang Wajib untuk diisi Jadi kalau disini Ada editorial team Bapak-Ibu tidak perlu Membuat static page Tapi sudah disediakan oleh OJS-nya Nah disini silahkan Diisikan Untuk penerbitnya Dari mana ISSN-nya berapa Kemudian Rangkuman jurnalnya Seperti apa Nah disini Editorial team-nya Jadi disini Sudah disediakan oleh OJS Tinggal Bapak-Ibu Isikan saja Nah nanti Dia akan muncul Di about Oke kita coba saja Oke Kemudian edit About Jurnalnya Oke Itu diisikan Silahkan diisi Tidak perlu membuat static page Dia akan muncul Page-nya sendiri Oke Kita refresh Dan kita klik about-nya Maka akan muncul disini Editorial team Dan muncul About the journal Jadi kita klik saja Editorial team Nah disini muncul tadi Yang sudah kita isikan Di editorial team-nya Jadi tidak perlu lagi Membuat static page Seperti focus and scope Disini sudah disediakan Silahkan Bapak-Ibu Isikan saja Nah disini Bisa langsung di edit Kalau menggunakan Journal setting Yang sudah disediakan OJS Ini bisa langsung di edit Jika ada perubahan Jadi karena Mungkin sistem OJS Sudah paham Editorial team ini Akan berubah Sewaktu-waktu Maka disini Bisa di edit Kapanpun Tanpa masuk Kedalam dashboard Jika kita klik ini Akan diarahkan Masuk ke Journal setting Itu tadi Nah akan diarahkan Kesini Jadi kita bisa Ubah Kapanpun Sebenarnya Disini pun Kita bisa Buat hal-hal Yang menarik Mau dibuat gambar Atau dimasukkan Foto Editornya Itu bisa Caranya Ya tadi Apa namanya Menggunakan upload Foto Kemudian nanti Dimasukkan Foto Seperti apa Kemudian nanti Di bawahnya Disini biasanya Ditampilkan Skopus ID Bagi Editorial teamnya Kemudian Sinta Biasanya Sinta ID Nah ini bisa kita Masukkan Linknya Dengan cara Insert link Tadi Jadi Nanti tampilannya Jadi segala Informasinya Sudah ada Nah disini Nanti bisa di klik Silahkan Bapak Ibu Insert link Biasanya Kalau membuat Tampilan editorial team Seperti itu Oke disitu Ini tadi Mas headnya Kemudian kontaknya Ini perlu diisi Karena kontaknya Ini nanti akan Masuk ke about Kita klik kontak Maka akan muncul Nama kontak Yang bisa dihubungi Nah ini penting Karena Supaya si penulis itu Tidak bingung Ketika tulisannya Lama terbit Dia bisa langsung Menghubungi kita Melalui Prinsipal kontak Nah Kemudian Hal yang paling penting Untuk Layout jurnal itu Kita harus Memasukkan Submit disini Menu submit Di sidebar Agar Sebenarnya Untuk memudahkan Si penulis Agar Bisa menemukan Submitnya dimana Itu intinya Jadi Intinya seperti ini Jadi Ada new submission disini Agar si penulis itu Tidak Tidak mencari-cari Dimana Ingin Men-submit jurnal itu Bagaimana caranya Nah disini Sudah disediakan Jadi kita harus sediakan Tampilan disini Tampilan new submission Agar jelas Kita buat besar saja Atau kita buat table pun bisa Kita buat table Dengan cara ya tadi Menambahkan custom block Kemudian Dilingkan ke Login Menu login Biasanya saya begitu Saya linkkan ke menu login Nanti dia akan Secara otomatis Dia akan masuk ke Submission Nah disini ada Make new submission Jadi Langsung kita linkkan saja Jadi setelah kita linkkan Dia akan Masuk secara otomatis Jadi gitu Jadi Tampilan new submission ini Sangat penting Untuk terlihat Agar si penulis Tidak bingung mencari Dimana Ingin Submit jurnalnya Nah Mungkin kurang lebih Seperti itu Pak Sofwan Tanpa perlu berlama-lama Saya hanya menyampaikan Terkait Bagaimana cara Membuat navigasi menu Kemudian bagaimana Cara membuat Sidebar Kemudian membuat Static page Dan mungkin itu saja Pak Sofwan Terima kasih Kepada Bapak Ibu Dibersilahkan untuk Bertanya Melalui Zoom group chat Mungkin bisa langsung dibaca Sama Pak Komang Untuk dijawab Satu persatu Siap Pak Kalau tanya langsung Boleh Pak Boleh Boleh Pak Boleh Pak Ijin bertanya Kepada Pak Komang Selamat siang Saya Martin Sianipar Pengelola jurnal maker Dari STI Sultan Agung Pematang Siantar Jadi saya tergolong Masih baru Pak Mengelola jurnal Saya sering lihat Di jurnal-jurnal Di website jurnal Di bawahnya itu ada Seperti logo Lisensi Creative Commons Itu bisa tolong Dijelasin Pak Seperti apa maksud Pembuatan Lambang atau logo CC Seperti itu Pak Dan apa kegunaannya Untuk jurnal Terima kasih Pak Oke Kalau untuk CC itu Nanti mungkin Pak Hamid Yang bisa menjelaskan Karena Pak Hamid Nanti akan menjelaskan Bagaimana Doach ya Pak Hamid Nah disana nanti Doach itu Akan dijelaskan CC CC nya itu Satu persatu itu Apa maksudnya Nah jadi Nanti dijelaskan oleh Pak Hamid Secara jelasnya Terkait dengan CC Bayinya Nah kalau untuk Cara Menampilkan CC Bayi itu Biasanya dia Langsung masuk ke Websitenya Creative Commons Namanya Nah dia Bisa Bisa masuk ke Websitenya Sebentar Tidak Satu persatu Tidak 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 Bisa Tidak 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 selamat menikmati di sini sebenarnya kalau kita ingin menampilkan CC by ini tinggal masuk ke website-nya saja sebenarnya Pak tinggal masuk ke website creative comments-nya saja sebenarnya jadi di sini sudah disediakan nanti link-nya nanti Pak Hamid yang lebih paham terkait penjelasannya oke nanti akan dijabarkan lebih detail mungkin dengan materi di wajib karena itu baik terima kasih selanjutnya ini bisa dilihat di zoom group chat sudah mulai bertanya mulai dari Bapak Hefri berapa ukuran header jika kita buat di photoshop karena kadang gak pas dengan ukuran iya header Pak sebenarnya itu itu c-panel nya nah kalau saya menampilkan c-panel nanti Bapak Ibu ubah-ubah saya takutnya malah berubah secara tampilan secara keseluruhan jadi tidak tidak perlu besar-besar logonya cukup apa yang disediakan oleh OJS ya dimasukkan saja ke website settingnya itu jadi jangan kalau kalau Bapak Ibu tidak tidak perlu masuk ke c-panel nanti saya takutnya nanti merubah semuanya jadi tidak berani gitu Pak untuk background header nya Pak ya kemudian bagaimana cara membuat paragraf focus and scope bisa rata kiri nah disini kalau Bapak Ibu ingin sebenarnya saya tidak hafal menu dari HTML saya sama sekali tidak hafal justify itu seperti apa cara membuatnya kemudian rata kiri itu seperti apa rata kanan itu seperti apa itu bisa cari di Google itu banyak sekali Pak silahkan cari kode HTML untuk rata kanan kiri nah nanti bisa bisa muncul sebelumnya disini oh belum saya jadi cari saja di Google cara membuat kalau kita ingin mengubah tampilan kanan rata kanan kiri itu sudah sudah dibuat semua sudah ada semua contohnya ini cara kode ya nah ini dia ini adalah kode HTML nya artinya kalau kita paham tulisan rata kiri itu artinya justify ya kita tinggal masukkan saja sebelum P kita tambahkan line kemudian sama dengan tanda petik justify sampahnya kita buat coba tadi di fokus and scope ya paham ets selamat menikmati nah caranya itu disini pak, di source code-nya jadi di source code-nya kita kita masukkan saja karena disini contohnya sudah PL lainnya, disamping P paragraf disamping paragraf ini ada tulisan P linesnya, tinggal kita copykan saja nah dia langsung rata kanan kiri pak jadi seperti itu pak dia di source code dimasukkan line justify kalau ditanya secara spontan saya tidak akan bisa menjawab karena saya juga bukan ahli IT dan saya tidak hafal kode HTML jadi saya cari di Google biasanya untuk kode-kode HTMLnya kalau saya tidak perlu menghafalkan karena sudah-sudah disediakan di Google nah yang muncul akan seperti ini nah dia akan rata kanan kiri kalau untuk static page itu gampang pak untuk mengubahnya mau rata kanan kiri mau tulisan di bold hanya JPI-nya saja itu menggunakan kode HTML jadi silakan nanti dipelajari di Google nanti dicari saja di Google pak kalau kode-kode ya saya tidak hafal oke kemudian saya stop dulu stop share Pak Sofan minta tolong pertanyaannya apalagi karena ini komputer saya kok ada lambat ya baik kedua merubah background header gimana caranya pak teknisnya merubah backgroundnya warna background ya artinya ya kalau warna background itu bisa disini pak di website setting kemudian website nah disini upload logo dari header-nya disini silakan nanti kalau ada header silakan dimasukkan logonya disini belum perlu share pak oh belum ya maaf maaf oke disini disetting kemudian website nanti akan muncul tampilan seperti ini nah tampilan ini jadi logonya ini sebagai header silakan masukkan upload foto atau png biasanya kalau untuk html itu menggunakan tipe png png itu biasanya tidak tidak ada backgroundnya gambar yang tidak ada background seperti jian ini nah silakan di upload disini untuk page footer silakan dimasukkan apa namanya logo seperti ini bisa nah untuk merubah warna untuk merubah warna ini warna header-nya ya tinggal diubah color-nya saja tinggal dipilih mau yang mana jadi begitu kemudian apa lagi pak ya pertanyaannya pak ya soalnya nggak nggak bisa ya halo pak sopan ya pak pertanyaan berikut ini apa pak ya pembuatan tampilan abstract view yang bagian bawah tampilan list artikel oh itu artikel metrik iya artikel metrik itu lebih masuk ke cpanel bapak ibu kalau cpanel saya saya ingin menyampaikan cpanel saya tidak berani karena cpanel itu mending minta tolong tim IT sebenarnya untuk merubah cpanel karena saya saya takut terus terang untuk mengotak-atik cpanel itu saya takut karena ketika saya ubah nanti bisa merubah semuanya jadi saya tidak berani untuk menyentuh cpanel itu sebenarnya tutorialnya banyak di youtube tapi kalau kita tidak teliti dan ada merubah sedikit saja di cpanel itu akan merusak semuanya saya tidak berani untuk menyampaikan itu gitu pak menanyaan tentang publication fee pak apakah ada ketentuan kewajiban untuk publication fee kalau untuk publication fee publication fee itu kan terkait dengan pembayaran pembayaran itu sebenarnya itu kebijakan dari jurnalnya sendiri silahkan bapak ibu menentukan publication fee itu seperti apa itu sebenarnya kebijakan dari tim editorialnya kalau untuk ketentuannya tidak ada kalau untuk jurnal kami ya gratis tidak tidak dipungut biaya sama sekali untuk penerbitan artikel selama ini ya publication fee ini jadi kalau untuk di jurnal kami belum menargetkan bayarnya berapa karena kalau untuk di jurnal kami belum terakreditasi masih nunggu 6 bulan lagi untuk akreditasi jadi belum berbayar sama sekali biasanya untuk publication fee itu dia penentuannya itu terkait submit itu berbayar atau tidak processing itu berbayar atau tidak ketika artikelnya di proses itu berbayar atau tidak dan kemudian publishing penerbitan nah jadi ada tiga tipikalnya tapi bisa juga dijadikan satu dari awal sampai akhir bayar berapa itu bisa bisa ditentukan sendiri jadi itu terkait dengan publication fee itu peranahnya dari team editorialnya silahkan ditentukan jadi begitu nah untuk cara membuatnya ya Bapak Ibu silahkan buat di static page tadi untuk menampilkan artikel processing charge atau publication fee berapa jadi gitu pertanyaan terakhir Pak ini menanyakan yang terkait bagaimana cara membuat new submission cara membuat new submission yang tadi ya jadi oke cara membuat new submission seperti ini ini sebenarnya kalau ini saya membuat di gambar menggunakan korel nah jadi silahkan Bapak Ibu masukkan di korel saja contohnya ini saya ambil aja silahkan cari atau di dibuat tabel seperti ini pun bisa new submission di sebelah kanan agar apa namanya praktis tidak perlu membuat new submission di korel itu dibuat tabel biasa itu bisa juga atau cari di apa namanya cari di google untuk logo submission itu banyak nah ini kita coba menggunakan new submission saja dulu oke ini sebenarnya masuk ke plug-in tadi masuk ke plug-in kemudian masuk ke custom block dan kita tampilkan saja gambarnya di custom block oke kita buat sendi submission oke Terima kasih. Nah, disini sudah muncul gambar yang kita tampilkan tadi. Ini disini sudah tampil. Nah, ini dia. Sudah tampil disini. Untuk menaikkan new submission-nya ke atas, itu caranya ada di tampilan. Kemudian ini kita naikkan submission-nya ke atas. Ini tampilan sidebar management. Jadi, judul-judul yang kita buat tadi yang di custom block itu akan muncul disini. Dan kita bisa men-setting submission berada di mana, kemudian menu ada di mana. Itu bisa dinaikkan disini. Nah, jadi tampilannya tadi seperti ini. New submission-nya kita pindahkan ke atas. Oke, ini sudah. Nah, itu. Sebenarnya ini menggunakan gambar. Ini banyak disediakan di, apa namanya? Banyak disediakan di Google untuk gambarnya. Nah, untuk link-nya, biasanya saya menggunakan link login. Untuk new submission-nya. Nah, ketika kita menggunakan menu login, dia akan diarahkan ke menu login-nya nantinya. Dan akan muncul di-add link saja. Di-add link ke menu login. Menu login yang ada di pojok kanan atas. Jurnal. Nah, itu nanti akan dilarikan ke make new submission. Nah, dia akan dilarikan ke sini. Oke, mungkin itu Pak Sokwan. Terima kasih Pak Romang atas materi, pengumpulan materi terakhir. Materi tentang tata kelola. Kita langsung masuk ke materi berikutnya. Kepada Mas Her... Ya, sambil menunggu Mas Hamid. Mungkin Pak Komang bisa ngasih statement close-nya Pak Komang? Sebenarnya Bapak-Ibu tidak perlu... Sebenarnya kita sama, mungkin sama. Kita menjadi pengelola itu bukan atas dasar kemauan kita. Karena nasib saja yang membawa kita untuk mengelola jurnal. Nasib yang membawa kita dan dengan khawatir untuk tata kelola jurnal itu untuk sekarang tidak perlu khawatir karena banyak tutorialnya. Baik dari segi layout, baik dari segi workflow, kemudian dari segi penambahan layout logo, gambar-gambar, dan sebagainya. Itu sudah disediakan semua oleh Google dan kemudian RJI sebagai relawan jurnal di Indonesia. Relawan Jurnal Indonesia sudah menyiapkan channel YouTube atau kanal YouTube yang bisa dijadikan referensi untuk belajar tata kelola jurnal. Jadi, kalau kita mau, pasti bisa untuk mengelola jurnal. Karena kalau saya ya dari nol. Saya tidak paham sama sekali untuk... Bahkan membuat website itu saya tidak paham. Jadi, silakan nanti dipelajari dan kemudian kunjungi channel YouTube Relawan Jurnal Indonesia. Di sana banyak yang bisa membantu kita. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, Pak Oman. Sudah jauh-jauh saat ini di Bangka Belitung menyempatkan untuk bareng-bareng di Korda Lampung untuk mengisi materi terkait dengan tata kelola jurnal. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Kita sambil menunggu materi berikutnya yang akan menyampaikan tentang materi terkait dengan DOHG. Mungkin sebagian pertanyaan-pertanyaan tadi akan beberapa... Ada beberapa pertanyaan yang saya baca di video chat yang akan nanti dibahas dalam materi DOHG terkait dengan P, P Publication. Kemudian, tadi ada yang menanyakan tentang Creative License Camments, ya. Tentang penerapan lisensi jurnal, termasuk juga kepemilikan artikel. Siapa yang memiliki hak kepemilikan artikel apakah autor atau jurnal. Kita sambil menunggu Pak Hamid. Pak Hamid, sudah masuk Pak Hamid? Bapak-Ibu sekalian, sekaligus saya mengingatkan kita akan ada sesi foto bersama di akhir materi DOHG yang akan disampaikan oleh Ketua Korda Lampung, Bapak Hamid Mukhlis, MC Psikolog. Dan akan membagikan link untuk pengisian nama sertifikat di akhir kegiatan materi ini juga. Kita memiliki dua sesi, Bapak-Ibu, kegiatan webinar ini, yang pertama sesi pertama yang dilakukan pada hari ini. Dan berikutnya kita akan melakukan sesi kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 30, hari Sabtu, 30 Mei, yang akan bicarakan tentang beberapa materi yang berbeda dengan materi yang disampaikan hari ini terkait dengan persiapan akreditasi, materi yang pertamanya terkait dengan persiapan akreditasi, kemudian ada juga materi terkait dengan sistem manajemen pengelolaan dari submitted sampai dengan published. Kemudian yang ketiga juga, trick and tips agar paper kita bisa diterima di jurnal perindeks fokus. Ini agenda yang ditujukan bukan hanya kepada penulis, bukan pada pengelolaan jurnal, tapi pada seluruh autor juga, bagaimana caranya agar kita dapat menulis paper yang berkualitas, yang akan dapat diterima di jurnal perindeks fokus. Link pendaftarannya di-share juga ya Pak? Pendaftaran akan kami share di link Zoom, Bapak-Ibu, link Zoom dan pendaftaran akan kami share kembali juga di akun Telegram, nanti Bapak-Ibu bisa mengecek informasi dan termasuk juga informasi tentang materi kegiatan ini akan kami share di grup Telegram RJI Korda Lampung. Terima kasih telah menonton! Baik, sambil menunggu tentang martiri pemateri berikutnya, kepada Bapak-Ibu, jika ada yang ingin sharing pengalaman terlebih dahulu tentang pengelolaan jurnal yang ada di kampusnya, siapa tahu nanti ada beberapa materi yang bisa menanggapi bagaimana membantu menyelesaikan permasalahan Bapak-Ibu sekalian, bisa dibuka link suaranya, satu orang mungkin, yang ingin share tentang pengelolaan jurnal yang ada di kampusnya. mungkin Pak Setiawan Putra dari mana Pak Setiawan Putra? Atau Pak Gede Dika Bali, ada yang ingin disampaikan Pak, di share tentang bagaimana sistem pengelolaan jurnal di kampusnya saat ini? Ya, baik, terima kasih Pak Setiawan Putra. Perkenalkan, nama saya Gede Dika dari Universitas Dianapura, Bali. Kalau saya di sini masih baru juga Pak, kami dalam mengelola jurnal ini kalau di Psikologi Undira, Bali. Jadi kalau yang selama ini, yang baru kami lakukan, kita baru meminta reviewer dari luar, dari kenalan-kenalan, Nanyumak, dari tataran layout-nya, sangat bermanfaat sekali sharing hari ini. Jadi sangat keren sekali. Dalam penyusunannya ternyata penting banget. Dan kemudian jurnal kita juga masih belum terakreditasi, Pak. Makanya info dari Relawan Jurnal Indonesia ini sangat bermanfaat sekali bagi saya hari ini. Sudah terbit berapa kali? Kalau boleh tahu, Pak Gede? Sekarang sudah masuk ke yang ketiga, Pak. Terbitan ketiga ya? Berarti volume nomor 2, volume 2 nomor 1? Ya, betul, Pak. Ini baru juga. Sudah terindik di OAJ? Itu belum, Pak. Makanya sekarang mau lihat juga caranya. Ya, mudah-mudahan habis ini nanti ada sharing dari Pak Hamid tentang bagaimana cara trick and tips bisa masuk di jurnal di OAJ. Karena memang kalau pengalaman dari teman-teman pengelola jurnal, seandainya kita mengelola jurnal baru, sulit sekali untuk dapat paper. Dan salah satu yang bisa menjual adalah dengan indeksasi DOAJ karena termasuk dalam kategori indeksasi menengah. Seperti itu. Baik, Pak Gede, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan kami di sesi berikutnya lagi, yang setanggal itu. Terima kasih, Pak. Bapak-Ibu yang lain, ada yang ingin coba untuk share tentang pengalamannya di pengelolaan jurnal? Atau ada problem, permasalahan apa yang bisa dibagikan ke teman-teman agar bisa termotivasi, saling memotivasi? Karena hampir di seluruhan pengelola jurnal banyak sekali keluhan bahwasannya pengelola jurnal biasanya lebih ke ikhlas beramal gitu ya. Karena memang jurnal ini biasanya tidak memiliki akomodasi penggaraan yang besar, lebih ke ikhlas, kegiatan ikhlas. Oh, ini sudah masuk, Pak Hamid. Oke, coba kita... Oke, belum. Mungkin Bu Rauda Tussalam bisa sedikit sharing tentang pengelolaan jurnalnya di kampusnya. Oke, terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Psikologi Winsus Karyau. Jadi, sebenarnya itu sudah ada jurnal psikologi. Itu sudah Sinta 3. Nah, tapi saya tidak masuk dalam pengelolanya. Tapi saya satu lagi ada buletin psikologi. Nah, psikobuletin namanya. Nah, di sini kami, saya sebagai editor. Nah, cuman beberapa kendala mungkin... Ini pun baru-baru satu kali terbit gitu loh, Pak Soban ya. Jadi, masih dalam proses lah. Masih mudah-mudahan berkembang. Harapan kami demikian. Nah, cuman kendalanya memang kepada ini, author. Jadi, ketika adalah setelah selesai review dan ini dikembalikan, nah itu untuk balik lagi ke kita itu, itu yang sangat lama. Nah, kemudian juga hal-hal yang perlu kami koreksi dari hasil tadi itu kemungkinan adalah pertama reviewernya yang kami masih internal. Jadi, belum ada reviewer yang dari luar. Tidak seperti yang jurnal satu lagi gitu ya, jurnal psikologinya. Nah, ini yang mungkin harus saya diskusikan dengan teman-teman pengelola yang lain supaya kedepannya buletin ini bisa mendapatkan misalnya dari external reviewer dan menuju proses akreditasi. Saat ini masih DOI-nya juga belum gitu. Jadi, kita belum-belum ini. Masih satu kali terbit, Sibadan. Dan, kita punya rencana itu terbitnya sih satu tahun itu tiga atau ya tiga kali. Karena, untuk membantu teman-teman dosen juga dalam ini untuk penulisan karya ilmiahnya juga. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan akan segala berkembang, Ibu. Memang untuk kalau penulis balik tadi, Mas Heri bilang biasanya dibantu editor. Dan, mudah-mudahan untuk DOI juga di Relawan Jurnal Indonesia juga kami menyediakan, Bapak-Ibu sekalian, kami juga menyediakan untuk kerjasama untuk penyiapan DOI proses melalui RGI. Mas Hamid, sudah hadir Mas Hamid? Oke, siap. Oke, terima kasih tadi Bu Raudadu. Salam, nanti mudah-mudahan kita akan sharing kembali di kegiatan berikutnya juga harapan kami bisa hadir. Silakan Mas Hamid untuk materi selanjutnya terkait dengan, ini Pak Mukesnya DOI terakhir materi dari Korda, Lampung pada Mas Hamid di Bersilap. Baik, terima kasih Mas Sofwan. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Jelas Pak. Oke, baik. Baik, materi terakhir ya mohon maaf karena tadi ada gangguan teknis dengan koneksi, jadi saya agak lama untuk bisa masuk di room lagi. Kita akan coba membahas apa, tentang DOAJ ya. Saya coba untuk membagikan sharing pengalaman-pengalaman terkait dengan proses indeksasi di DOAJ. Jadi memang rata-rata jurnal di Indonesia itu adalah jurnal yang open access ya. Jurnal yang open access. Nah, keterbukaan dalam akses jurnal ini selaras dengan apa yang digagas oleh DOAJ. DOAJ sendiri adalah sebuah portal indeks, pengindeks jurnal yang memang khusus diperuntukkan bagi jurnal-jurnal yang open access. Open access di sini dimaksudkan adalah jurnal tersebut bisa diakses full artikelnya ya, full artikelnya oleh para pembaca. Jadi ada beberapa jurnal yang memang berbayar ketika kita akan mengakses untuk full text-nya ya. Nah, DOAJ ini memang mensyaratkan jurnal-jurnal yang diindeks di dalamnya itu harus jurnal yang bersifat open access. Oke, kenapa kita perlu mengindeks ke DOAJ? Pertama tadi, karena sama ya, DOAJ itu adalah jurnal yang open access dan rata-rata jurnal di Indonesia itu jurnal yang open access juga. Artinya artikel kita itu bisa diakses oleh semua yang bisa mengakses jurnal kita, baik itu pembaca maupun juga penulis. Itu yang pertama, yang kedua, jurnal atau DOAJ ini merupakan sebuah pengindeks jurnal yang memiliki reputasi sedang. Kalau kita lihat di dalam penilaian PAK, PAK Adikti maupun di akreditasi jurnal, jadi DOAJ ini masuk dalam pengindeks internasional, pengindeks internasional yang bereputasi sedang. Jadi, ketika kita bisa mencantumkan jurnal kita di dalam indeksasi DOAJ, maka secara tidak langsung ini juga bisa meningkatkan reputasi jurnal kita. Karena kita seringkali, sebagai pengelola jurnal, seringkali ditanya oleh calon penulis kita, jurnal ini sudah terindeks DOAJ atau belum Pak? Nah, itu seringkali seperti itu. Maka dengan bisa mengindekskan jurnal kita di DOAJ, paling tidak kita bisa meningkatkan grade jurnal kita menjadi jurnal yang lebih bereputasi. Karena di dalam poin akreditasi jurnal, ini lumayan juga poinnya sampai tiga ya, sampai tiga. Oke, kemudian bagaimana cara untuk kita melakukan proses indeksasi di DOAJ? Ada beberapa hal yang mesti kita persiapkan sebelum kita melakukan indeksasi di DOAJ. Nah, kita akan coba membahas tentang proses indeksasinya. Sebelum kita melakukan proses indeksasi di DOAJ, ada beberapa hal yang mesti kita siapkan. Pertama, URL jurnal kita itu harus aktif. Jadi, pastikan kepada tim IT di kampus kita misalnya untuk memastikan ketika kita sedang menunggu ya, sedang menunggu penilaian dari pihak DOAJ, kita harus memastikan bahwa URL jurnal kita itu aktif. aktif. Kemudian, jurnal kita harus sudah memiliki ISSN. Kita bisa mengecek ISSN jurnal kita di Libi maupun di portal ISSN.org. Oke. Kemudian, nama yang tercantum di dalam jurnal kita ini harus sesuai dengan nama yang terdaftar di ISSN. Jadi, ketika kita mengubah nama terbitan, nama jurnal kita, maka otomatis kita harus mengubah nama ISSN, mengubah atau mengajukan ISSN yang baru. Karena ISSN itu berlaku untuk nama jurnal tersebut. Jadi, misalnya ketika kita mengajukan ISSN di awal ya, pas awal-awal kita masih awam dalam mengelola jurnal, kita ajukan ISSN, kemudian sering berjalannya waktu ya, kemudian kita, waduh kok sepertinya jurnal kita kurang keren namanya, kita coba ubah. Nah, ketika kita mau mengubah nama jurnal kita, otomatis kita juga harus mengubah ISSN. Kalau untuk mengubah pengelola itu bisa, tapi kalau mengubah nama jurnal harus mengejukan ISSN baru. Kemudian, terkait dengan editorial. Mungkin semakin banyak tim editor yang ada di satu jurnal itu akan semakin baik. Seperti yang tadi ya di awal disampaikan oleh Pak Heri ya, bahwa paling enggak memang idealnya, idealnya kita jumlah editor dan reviewer itu adalah dua kali jumlah setiap terbitan kita. Naskah di setiap terbitan. Tapi paling enggak di dalam DOP AJ ini, lima editorial itu lima orang itu sudah cukup, tapi dengan asal-asal institusi yang berbeda. Kemudian, author guideline atau petunjuk untuk penulisan naskah itu harus jelas. Kemudian, gaya selingkung, stylenya, formatnya itu harus juga jelas dan tercantum di dalam menu about ya, menu about di jurnal kita. Kemudian, jurnal kontak. Ini adalah kontak yang nanti akan berkorespondensi dengan pihak DOAJ. Ini juga harus ada. Biasanya jurnal kontak ini adalah jurnal nama yang tercantum di dalam kontak jurnal kita. Itu yang nanti akan berhubungan dengan pihak DOAJ, mengusulkan dan lain sebagainya. Kemudian, copyright dan license ya. Jadi, di jurnal kita itu harus secara jelas dan tegas menekankan terkait dengan copyright atau hak cipta dan license ya. Ijin. Ijin membagikan artikel. Ini harus jelas di dalam jurnal kita. Kemudian, juga terkait dengan autor fee. Autor fee juga harus ditegaskan di awal ketika kita akan mengajukan indeksasi di DOAJ. Biasanya, beberapa pengelola jurnal itu di awal-awal itu membebaskan ya, membebaskan autor dari pembayaran, dari biaya publikasi. Namun, kemudian seiring berjalan waktu sudah terakreditasi, terus kemudian sudah naik akreditasinya, kemudian berpikiran dan karena juga proses biaya operasionalnya tinggi, kita mesti membayar annual fee untuk DOAJ, terus membayar content register, membayar scanning similarity, sehingga kemudian kebijakannya berubah terkait autor fee. Nah, untuk autor fee ini perlu dipikirkan sejak awal. Jadi, apakah jurnal kita ini mau membebaskan autor dari biaya atau membayar? Nah, itu kita harus jelas mencantumkan di dalam jurnal kita. Kemudian, itu beberapa hal yang harus disiapkan ketika kita akan melakukan proses mengajukan indeksasi di DOAJ. Kemudian, bagaimana caranya, cara untuk melakukan atau melakukan applying di DOAJ? Kita bisa masuk ke website-nya DOAJ di ini, di https, DOAJ.org, di application. Kita akan coba untuk masuk ke sana. Oke. Saya coba untuk di sini di directory open access-nya. Ini di sini kita masuk di aplikasi DOAJ. Di sini kita langsung saja masuk ke apply ya. Apply. Di menu apply ini. Nah, nanti di sini akan ada kurang lebih ada 58 pertanyaan yang mesti kita isi. Semuanya itu harus kita isi. Jadi, itulah kenapa saya menyarankan sebelum mengisi ini, kita mesti tahu dulu apa-apa saja yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan applying di DOAJ. Ada beberapa bagian yang kalau kita bagi itu ada beberapa bagian di proses applying DOAJ ini. Yang pertama itu adalah ini ke basic journal information, jadi informasi dasar dari jurnal. Kemudian selanjutnya adalah di sini, di quality and transparency of editorial process. Bagian kedua yang mesti, yang ada di dalam proses pengajuan DOAJ. Kemudian ada, how open is the journal? Apakah jurnal ini merupakan jurnal yang open access atau tidak? Karena DOAJ ini merupakan directory open access jurnal, maka mau tidak mau, kita harus juga jurnal kita merupakan jurnal yang open access. Dan kita menuliskan statement bahwa jurnal kita merupakan jurnal yang open access. Kemudian bagian selanjutnya adalah content license ya. Content license ini terkait dengan copyright dan license. Kemudian ada copyright and permission, terus baru kemudian detail kontak yang melakukan submit di DOAJ. Oke, kita akan coba membahas satu persatu dengan proses indeksasinya ini. Tadi kita sudah masuk ke halaman depan ya, halaman depan dari DOAJ untuk halaman apply-nya. Kemudian, ini tadi yang sudah saya sampaikan, basic journal information, quality and transparency. Terus kemudian keterbukaan jurnal terkait dengan license, kemudian hak cipta dan identitas. Sebelum kita mengisi form tadi, kita mesti melengkapi menu jurnal kita. Nah, menu-menu jurnal kita itu biasanya bisa diakses pada about ya, about jurnal. Ini saya coba mencontohkan misalnya jurnal yang saya kelola, di jurnal Aisah ya. Kebetulan saya juga mengelola jurnal kesehatan dan saat ini masih Sinta 3. Seolah saat ini sedang melakukan proses reakreditasi. Nah, jadi di sini untuk menu about yang harus ada di sini. Jadi di sini, about di halaman about jurnal kita itu mesti jelas, mesti jelas dan bisa diakses ya. Dari people-nya, kontak, editorial team, review, terus kemudian policy, kemudian submission, dan lain halnya. Ini terkait about the jurnal. Tadi editor sekurang-kurangnya ada 5 orang ya, paling tidak itu 5 orang dengan minimal 3 institusi. Terus kemudian, di nomor 1 coba, kita di menu ini ya, menu apply dari DOAJ. Jadi di sini ada nama jurnal ya, nama jurnal kita, kita tuliskan saja misalnya tadi jurnal Aisah misalnya, jurnal ilmu kesehatan. Coba misalnya di sini, kemudian URL jurnal kita, URL jurnal kita itu yang ada di sini. Di sini bisa kita kopikan misalnya, kemudian alternatif title, alternatif title misalnya bisa singkatan dari jurnal kita atau yang lain. Kemudian isikan ISSN, ISSN jurnal kita, ISSN print maupun ISSN online. Jadi ISSN itu merupakan hal yang mesti diisi ya, karena di sini ada tanda bintang ya, tanda bintang itu harus dilengkapi. Kemudian penerbit, penerbit dari jurnal kita itu dari mana, apakah jurnal ini diterbitkan oleh institusi sendiri, atau misalnya oleh penerbit, independen yang lain misalnya. Kemudian society, nah ini juga mesti diisi misalnya tergabung dalam apa misalnya, society. Kemudian platform yang kita gunakan. Ini biasanya di sini bisa otomatis, di sini misalnya open journal system. Nah di sini sudah langsung muncul, kita langsung pilih saja untuk platformnya, karena lazimnya di Indonesia ini kita akan menggunakan OJS ya platformnya. Kemudian nama kontak dari jurnal ini. Kontak jurnal ini adalah kontak yang ada di sini. Ini bisa kita cantumkan di dalam form ini, di form nomor 9. Di sini misalnya kontak jurnalnya, kita bisa terhubung dengan, misalnya di sini saya sendiri yang menjadi principal contact. Ini kita bisa masukkan, masukkan di sini, nama orangnya, kemudian nama emailnya, confirm di email addressnya. Terus kemudian jurnal ini, home base-nya di mana? Kita kan di Indonesia ya, kita cari saja Indonesia misalnya. Indonesia. Nah tinggal dimasukkan. Nah ini terkait dengan fee author ya, apakah jurnal ini memiliki atau mengambil biaya dari penulis? Nah jika iya, klik saja iya. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Jadi yang penting kita menuliskan sesuai dengan apa yang kita tuliskan di dalam jurnal kita. Istilahnya konsisten ya. Konsisten apa yang kita tulis di sini, konsisten dengan apa yang ada di jurnal kita. Misalnya kita tuliskan yes, bahwa kita mengenakan biaya publikasi kepada penulis. Kemudian, kalau iya, kita bisa memberikan infonya. Infonya ada di mana nih? Misalnya di sini, jurnal author fee itu ada di, di sini kita berikan informasinya. di sini ya, di sini kita, saya memberikan kebijakan terkait dengan APC ya. Nah di sini kita tinggal kopikan URL-nya. Nah di sini author fee. Di sini ada keterangan terkait dengan pembayaran atau pengenaan biaya. Kita bisa tulis, berikan URL-nya. Nah berapa, berapa author fee yang dikenakan? Misalnya kita tulis 300, karena di jurnal kami mengenakan biaya 300 ribu rupiah untuk naskah yang dinyatakan diterima di jurnal AISA. Currents-nya satuannya, biasanya pakai IDR ya. IDR. Kalau misalnya pakai dolar, boleh tulis saja dolar misalnya, dolar USD misalnya berarti. Kalau memang, nah di sini kita ganti USD misalnya. Tapi ini disesuaikan lagi dengan jurnal kita. Kemudian, apakah jurnal mengenakan biaya submit? Jadi ada beberapa jurnal yang memiliki kebijakan untuk membayar kepada penulisnya yang akan submit. Jadi kalau mau submit sudah bayar dulu. Nah kalau memang iya, tulis saja yes. Tapi kalau misalnya tidak, no. Kebanyakan sepertinya di Indonesia itu masih belum ya, untuk author yang mensubmit di awal. Eh, sorry. Membayar, membayar saat submit. Di sini, kalau tidak juga mesti dicantumkan di sini. Di author fee juga. Di sini, nah kebijakan di jurnal kami ini, bahwa penulis itu tidak perlu membayar ketika mereka akan mensubmit. Oke, jadi URL-nya juga sama. Di copy saja, tinggal dituliskan di sini dengan URL yang sama tadi. Kemudian, berapa artikel yang publish pada jurnal ini setiap tahunnya. Nah, setiap tahunnya. Beberapa jurnal dalam satu, biasanya satu tahun itu dihitung sebagai satu volume ya Bapak Ibu sekalian ya. Dalam satu volume itu bisa saja ada yang dua terbitan, ada yang tiga, ada yang empat. Mungkin ada juga yang tiap bulan terbit. Nah, maksudnya di sini adalah berapa naskah yang terbit dalam satu volume. Dalam satu volume. Atau satu tahun, biasanya. Karena rata-rata satu volume itu dalam satu tahun ya. Dalam satu tahun. Nah, ada berapa artikelnya. Misalnya di tempat kami itu dalam satu volume itu ada dua terbitan. Dalam satu terbitan itu ada sepuluh artikel. Artinya dalam satu volume berarti ada dua puluh. Berarti kita tinggal dituliskan saja di sini dua puluh. Jadi minimal sebuah jurnal untuk bisa bertahan di DOAJ itu harus menerbitkan paling tidak adalah lima artikel. Sebenarnya cukup mudah ya, cukup ringan ya syaratnya. Hanya lima artikel untuk bisa bertahan. Kemudian di mana kita mesti bisa menunjukkan bahwa kita itu rata-rata menerbitkan artikel itu dalam satu volume atau dalam satu tahun itu hanya dua puluh. Kita tinggal berikan saja link untuk menuju artikel jurnal kita. Artikel jurnal misalnya di sini. Kita klik saja artikelnya. Nah, di sini kita tinggal copy. Tinggal copy. Kemudian, nah, arsip. Arsip jurnal. Kemudian, apakah jurnal ini mengenakan pembebasan ya? Pembebasan biaya pembayaran untuk negara-negara yang berkembang, yang sedang berkembang. Jika jurnal kita itu tidak mengenakan EPC, maka otomatis di sini maka kita tuliskan yes. Yes, jika kita tidak mengenakan atau tidak memberikan kebijakan membayar, maka otomatis yes. Atau jika jurnal kita membuat kebijakan bahwa autor harus membayar, ini perlu dilihat lagi apakah jurnal tersebut membebaskan. Seperti kami, kami memberikan, apa, memberikan keringanan pembebasan biaya untuk autor-autor yang tidak punya biaya untuk menerbitkan naskah. Nah, ini yang dimaksud di dalam poin ini, di dalam poin 23. Jika iya, tinggal berikan URL-nya. Kita tinggal copy saja, copy paste ini di sini. Di sini sudah ada tiga informasi sebenarnya, ada tiga poin yang bisa dijadikan model untuk meng-input di sini. Kemudian, what digital archiving policy? Jadi, video aja juga meminta kita untuk transparan dalam menyampaikan archiving ya, pengarsipan digital kita. Jadi, kita bisa memilih di sini, misalnya kita bisa memasukkan Garuda atau ke dalam EOS ya, Indonesia One Search. Nah, ini Indonesia One Search atau EOS ini sudah merupakan pengarsip digital dari jurnal kita. Itulah kenapa kita juga perlu mendaftarkan jurnal kita di EOS. Atau bisa juga di Garuda. Garuda itu juga bisa. Kemudian, enter atau tunjukkan URL di mana informasi tersebut bisa ditemukan. Nah, misalnya kalau kita mengindekskan jurnal kita di Garuda, nanti URL-nya itu bisa kita copy-kan. Bisa copy-kan di sini. Nah, ini digital archiving. Kemudian, apakah jurnal mengizinkan software untuk meng-crawl jurnal konten? Yes. Karena otomatis nanti artikel kita itu kan akan di-crawl oleh Google Scholar ya. Oleh Google Scholar. Maka tulis saja yes. Kemudian, terus selanjutnya pengidentifikasi jurnal kita. Kita menggunakan identifier apa. Nah, di sini kita pilih saja DOI misalnya. Kalau kita sudah mendaftarkan artikel kita di Crossref ya. Nah, terkait dengan DOI ini, Bapak-Ibu yang belum, yang jurnalnya atau penerbit di institusinya itu belum memiliki DOI itu RJI menawarkan untuk, apa, RJI merupakan penyalur ya, penyalur untuk DOI dari Crossref untuk Indonesia. Jadi, nanti bisa mendaftar lewat RJI. Bisa mendaftar lewat RJI langsung. Salah satu hal kenapa lewat RJI adalah biaya tahunan yang sangat-sangat murah ya. Kita hanya membayar biaya tahunan sebesar R500.000. Jika kita langsung ke Crossref itu biaya tahunannya itu sampai jutaan, Bapak-Ibu sekalian. Kayaknya sampai Rp2.500.000 lebih. Nah, ini kalau misalnya belum ada DOI, kita bisa klikkan non. Jadi, belum ada misalnya. Ini tidak apa-apa. Yang penting sesuai. Nanti kita, jangan kita misalnya ternyata, walaupun kita itu misalnya belum mendaftarkan jurnal kita di DOI, tapi terus kemudian kita klik di sini. Nah, ini nanti penilai dari DOI itu akan melihat itu. Dan itu bisa menjadi sandungan kita untuk bisa terindeks di DOI. Kemudian, apakah jurnal itu bersedia, jurnal kita ini bersedia untuk menyetorkan ya, menyetorkan metadata naskah kita itu ke DOI? Nah, kita bisa yes. Nah, jadi bagaimana proses penyetoran metadata ini? Jadi, ketika kita nanti sudah terindeks di DOI, nanti kita akan mendapatkan akun ya. Kita akan mendapatkan akun untuk bisa login ke akun DOI. Nah, kemudian di dalam proses login itulah, nanti kita bisa mengupload file metadata kita yang berbentuk XML ya. XML ke dalam DOAJ. Nah, XML itu kita bisa dapatkan dari mana? Kita bisa dapatkan dari OJS kita, kita bisa download. Kalau di OJS 2 itu di-plug export-import ya, export-import data di-plug export-import. Nah, nanti di situ kita bisa bisa lihat atau kita bisa download dari OJS dan kita uploadkan di DOAJ. Kemudian, apakah jurnal menyediakan artikel download statistik? Nah, artikel download statistik ini untuk melihat berapa banyak artikel kita itu dilihat, abstrak kita dilihat dan berapa banyak artikel kita itu di-download. Itu bisa bisa dilihat dari ini, misalnya di sini, bisa artikel metrik kita ya, di artikel metrik kita. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kan kelihatan Bapak-Ibu sekalian. Artikel metrik kita. Ada berapa pembaca yang melihat penamp abstrak kita dan kemudian berapa pembaca yang sudah mendownload full text kita. Kemudian, Jadi, kemudian nomor tiga dua ini, kapan kita mulai, kapan jurnal kita ini menyediakan akses full text ya, untuk pembaca. Nah, karena jurnal kita ini adalah jurnal yang open access, maka biasanya otomatis dari mulai jurnal kita itu berdiri, atau mulai jurnal, dari mulai jurnal kita itu terbentuk, sampai saat ini. Nah, tahun, tahun terbentuknya itulah yang akan dicantumkan di sini. Kalau kami misalnya di jurnal AISA ini, kami mulai terbentuk dari 2016. Jadi, tulis saja di sini 2016, atau tahun di mana jurnal Bapak-Ibu sekalian mulai beroperasi. Kemudian, ekstensi dari full text Bapak-Ibu apa? Nah, biasanya rata-rata itu pdf ya, kita klik saja pdf. Setelah itu, keyword, keyword yang mendeskripsikan jurnal Bapak-Ibu sekalian. Keywordnya misalnya, kalau kami jurnal kesehatan, atau health misalnya, health science misalnya, ini bisa kita, bisa kita apa, bisa kita masukkan. Jadi, keyword jurnal kita itu bisa kita masukkan di dalam sini. Kesehatan, kesehatan lingkungan, misalnya kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. yang berhubungan dengan scope dan fokus. Kemudian, bahasa yang kita gunakan, bahasa yang kita gunakan di dalam full text kita. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, kita tinggal tulis saja Indonesia. Indonesian. Atau misalnya campur ada Indonesia, ada English, misalnya kita tulis saja Indonesia, kemudian ada English. Misalnya ada dua juga nggak apa-apa. Satu juga tidak apa-apa. Yang penting, artikel kita. Ada Indonesia, ada English. kemudian selanjutnya adalah quality and transparency of the editorial process. Di sini kita diminta untuk mencantumkan link yang menuju kepada editorial kita. Nah, di sini misalnya kita tinggal, kalau kita di menu about kita itu sudah lengkap, kita tinggal copy paste, copy paste saja. ini misalnya, terus kemudian kita tinggal masukkan. Kemudian, review proses ya, review proses naskah kita. Nah, review proses ini juga nanti diminta untuk dituliskan di dalam jurnal kita. Kita mau menggunakan sistem review atau sistem proses review yang seperti apa. Kita mau menggunakan cukup editorial review saja, cukup peer review atau blind peer review atau double blind peer review atau open peer review misalnya. Nah, saya coba untuk menuliskan, apa, menjelaskan di sini apa-apa yang dimaksud dengan review proses ini. jadi yang dimaksud dengan single blind review adalah penulis itu tidak mengetahui siapa yang mereview naskahnya, tetapi reviewer itu mengetahui. kalau di OJS kita, kalau kita menggunakan sistem single blind review, kita tinggal mengupload ke bagian review ya, bagian review. kemudian double blind review yang mengerti atau tidak saling tahu. Autor itu tidak tahu reviewnya, naskahnya direview oleh siapa, begitu juga dengan reviewernya. Itu juga tidak tahu bahwa dia share screen-nya. Oh, oke, oh, sorry, sorry. Ya, saya, sebentar, saya share screen yang yang terkait dengan ini, review proses ya. Oke, ini untuk single blind, kemudian double blind, maupun open review ya. Tadi yang terkait dengan double blind review, antara reviewer dan penulis itu tidak saling tahu. Penulis itu tidak tahu naskahnya direview oleh siapa. Begitu juga dengan reviewer, dia tidak tahu dia mereview naskahnya siapa. Nah, kemudian kalau open review, antara reviewer dan penulis itu saling tahu, oh, ini naskah saya direview oleh reviewer ini. Dan reviewer juga tahu bahwa saya mereview naskahnya si ini. ini mesti dijelaskan di dalam pengajuan DOAJ kita. Di sini mesti dijelaskan. kita mau menggunakan yang mana, kebijakan review yang mana. Misalnya, kalau double blind review, maka kita di sini perlu mencantumkan URL di mana pernyataan bahwa jurnal kita itu direview dengan sistem double blind peer review. Misalnya di sini saya coba mencantumkan di sini peer review process-nya, misalnya jurnal AISA kalau kami ini menggunakan sistem peer review process-nya menggunakan double ya, double blind peer review. dan direview oleh menggunakan double blind peer review itu harus ada statement itu. nah di sini URL-nya kita masukkan. Kemudian selanjutnya adalah jurnal item and scope ya, fokus dan fokus jurnal kita, fokus dan scope jurnal kita. Nah di sini kita tinggal cantumkan, tinggal masukkan saja jurnal kita itu fokus dan scope-nya itu di bidang apa? Di bidang apa? Nah bidang kesehatan, maka harus dituliskan di dalam fokus dan scope jurnal. Nah karena menampilkan URL dari fokus dan scope jurnal kita. Misalnya di sini kita copy misalnya tinggal kita copy nah di sini kemudian instruksi untuk author atau author guideline 3 menit lagi masih ambilnya oke waduh oke siap saya coba secepatnya ya author guideline kita masukkan dalam ini URL-nya kemudian screening plagiarism kalau memang kita menggunakan screening plagiarism maka kita bisa menuliskan yes atau jika tidak maka tidak apa-apa tidak ada masalah kita tuliskan saja yang penting kita konsisten dengan apa yang ada di jurnal kita kemudian berapa lama naskah kita dari proses submit hingga publish misalnya di sini lamanya selama di sini kan hitungannya pakai minggu misalnya 4 bulan atau 16 minggu atau hanya sebulan misalnya hanya 4 minggu maka bisa sampai publish bisa saja ditulis saja di sini kemudian open access statement nah ini yang penting karena DOAJ ini merupakan open access indexer open access maka kita tuliskan di sini pernyataan open access policy nah ini kita tinggal copy dan kita paste di sini kemudian content license ya kita apakah jurnal itu mencantumkan embed dari license kita jika iya kita tulis saja ya kemudian misalnya berikan contohnya ya contohnya misalnya di sini pada artikel misalnya di sini di artikel bisa dicantumkan di dalam artikel atau dituliskan di dalam ditampilkan di footer jurnal kita juga bisa nah di sini license ya ini adalah license jurnal kita ini yang nanti akan dimunculkan contohnya contohnya misalnya di sini kita tinggal copy saja kemudian di paste kemudian kita mau menggunakan license yang seperti apa kita bisa menggunakan apa saja nah kalau untuk kami sendiri kami menggunakan ini ya cc by sa sisi by sa nah ini di sini tinggal ditulis di sini kemudian enter the url on your site where your license term are state dinyatakan jadi di mana pernyataan bahwa kita memberikan kebijakan license ya disini misalnya kita bisa jadikan satu disini di license ya kita tinggal saja di sini meng-copy yes karena kita pen-access sorry nah di mana jurnal kita itu didepositkan atau menggunakan share parumio ada jika kita belum masuk di sini kita centang saja non non kemudian copyright apakah jurnal ini mengizinkan autor itu memegang hak cipta jika iya boleh saja iya kalau tidak ya tulis saja tidak tidak masalah ini juga nanti akan terlihat di sini di copyright ini ya di about ini disini nanti akan ada copyright notice nah misalnya tidak tulis saja tidak kemudian apakah jurnal mengizinkan autor untuk memiliki hak fabris ya tanpa batasan misalnya no juga tidak masalah yang penting tidak tidak kontradiktif mencantumkan contoh contoh jurnal yang kontradiktif antara pengisian di Waji dengan aktual di jurnal tersebut kemudian ini sudah selesai ya 5-4 baru kita cantumkan nama nama kita ini maksudnya adalah nama yang melakukan proses submit di Waji ini misalnya nama saya amit bisa saja ini berbeda dengan nama yang ada di kontak jurnal bisa saja berbeda namun kalau memang orangnya sama juga tidak tidak apa-apa disamakan kemudian nama detail email dan confirm email baru setelah itu kita tinggal submit setelah submit nanti kita akan mendapatkan email ya email notifikasi bahwa kita sudah mensubmit nah biasanya proses penilaian DOAJ itu variatif ya variatif tapi biasanya paling lama 6 bulan karena ada juga yang 6 bulan itu baru keluar keputusannya diterima atau tidak nah kita bisa jadi dalam proses pengusulan di DOAJ ini kita diminta untuk sabar ya kita jangan dulu bertanya-tanya bagaimana progres perkembangan penilaian kita ke editor DOAJ sebelum 6 bulan nanti di email itu sudah diberitahu selama 6 bulan ke depan jangan melakukan tanya-tanya jangan didaftarkan di DOAJ tapi kalau sudah lewat 6 bulan boleh nanti editor atau pengelola jurnal ini berkirim email ke DOAJ untuk bertanya tapi biasanya range keputusan itu 4 bulan 5 bulan itu biasanya sudah sudah ada informasi gimana Mas Sofone masih ada gak saya coba memberikan contoh ini terkait dengan kontradiktif ya ini contoh-contoh kontradiktif statement ya statement antara yang yang dituliskan di dalam form DOAJ dengan dengan yang ada di dalam jurnal dan kontradiktif statement antara autor memiliki hak cipta dan kemudian jurnal juga diminta untuk jurnal juga memiliki hak cipta jadi jadi disini kontradiktori statement disini misalnya di awal itu di jurnal itu sudah menyampaikan bahwa autor yang publish penulis yang publish di jurnal ini setuju untuk memegang hak ciptanya ya hak cipta namun kemudian di akhir ketika kebijakan disini adalah ciptanya dipegang oleh autor di kalimat statement terakhir autor diminta atau diharuskan untuk menandatangani copyright transfer agreement artinya disini ada kontradiktif di awal bahwa autor itu memiliki hak atas naskahnya ketika sudah publish tapi di akhir statement ini jurnal meminta pemindahan hak cipta dari autor kepada jurnal nah ini merupakan hal yang kontradiktif nah ini hal yang harus dihindari ketika kita mau melakukan proses indeksasi di editor itu memeriksa editor DOAJ ketika memeriksa dan kemudian ditemukan hal seperti ini ini adalah hal yang fatal yang fatal dan penaltinya adalah kita di embargo tidak boleh melakukan mendaftar DOAJ untuk 6 bulan ke depan dari sejak kita mendapatkan status reject ini kontradiktif statement yang harus dihindari maka dari itu mungkin dari pengelola jurnal nanti coba memeriksa kembali pada statement copyrightnya apakah ada kontradiktif atau tidak jadi DOAJ itu tidak tidak mengharuskan bahwa si jurnal itu yang punya hak cipta atau si penulis ini yang punya hak cipta yang penting konsisten apa yang dituliskan di dalam kebijakan hak ciptanya kemudian disini contoh yang lain misalnya di copyright policy nya misalnya di copyright policy itu di ini ya ya oh iya oke misalnya disini di copyright policy kita kita menyampaikan bahwa bahwa misalnya disini saya contohkan disini form copyright ya saya coba misalnya di jurnal kita ini kita menyatakan bahwa pemegang hak cipta itu adalah si penulis pemegang hak cipta itu adalah si penulis tetapi di dalam abstract jurnal kita abstract artikel kita dan kemudian di dalam full text kita yang kita mencantumkan copyright nya adalah jurnal kita nah ini adalah hal yang kontradiktif ini misalnya copyright policy itu yang tadi ya yang ada di menu kemudian abstract page nya itu adalah yang seperti yang ada di sini nah disini disini sorry misalnya disini disini saya coba share screen yang ada disini nah ini ini adalah copyright yang ada pada abstract alam jurnal AISA namun misalnya misalnya disini ternyata copyright kita misalnya disini disini di alaman about kita bahwa copyright ini yang memegang adalah autor tetapi di dalam abstract ini ternyata copyright nya jurnal AISA kemudian mungkin editor juga akan sampai memeriksa kepada full text kita di full text kita ternyata yang tertulis juga copyright nya copyright dari jurnal kita nah itu itu merupakan hal yang kontradiktif maka itu perlu untuk dihindari misalnya disini nah kalau disini kan memang copyright nya jurnal AISA tetapi di kebijakan sini misalnya di kebijakan copyright nya itu ternyata kita menuliskan bahwa hak cipta itu ada pada penulis nah itu mesti di cek lagi ya bapak ibu sekalian itu beberapa hal yang yang kontradiktif dalam pencantuman copyright si tanya jawab ya bisa langsung dilihat di full text ada banyak sekali pertanyaan yang sudah baik baik saya coba langsung untuk lihat ya mungkin bisa digabung beberapa pertanyaan yang mirip-mirip untuk jadi oke baik baik saya coba cek dulu untuk chatnya oke kita mulai dari kalau mau peer reviewer di menu people bagaimana ya pak di OJS2 kemudian berapa lama ketika sudah daftar tadi sudah saya sampaikan bisa dicontohkan cara indeksasi ke dimension oke saya coba mungkin tidak tidak banyak ini untuk untuk menambah peer reviewer ini sebenarnya kita bisa melihat di mas head ya di misalnya di sini ini sebenarnya agak menyimpang tapi oke lah nggak apa-apa saya coba saya saya coba untuk ini jadi untuk menambah peer reviewer di di jurnal kita kita bisa masuk ke sini ke kita login sebagai ini ya jurnal manager kemudian kita cari menu mas head ya disini mas head maksudnya ini mas head kemudian kita tinggal memasukkan misalnya disini sudah ada peer reviewer ya misalnya keanggotaannya keanggotaan dari peer reviewer kita disini nah disini kita tinggal tambahkan disini ada add member ini adalah list list reviewer yang yang tercantum di dalam sini di OJS kami di jurnal kami kalau kita mau menambahkan tinggal add member terus kemudian nanti kita masuk ke halaman ini ya disini kita tinggal cari siapa yang mau kita tambahkan itu cara untuk menambahkan peer review jurnal kemudian tadi terkait dengan indeksasi di dimension ya di dimension saya coba menyampaikan sedikit sebenarnya kalau kita itu sudah mendaftarkan DOI sudah memiliki DOI atau mendaftarkan jurnal kita di crossref itu biasanya akan otomatis terindeks di dimension jadi kita tidak 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 perlu untuk mendaftarkan lagi di Microsoft Academic Search ini ada pembahasannya sendiri agak panjang Pak ya nanti ada ada pembahasannya sendiri untuk proses indeksasi di Microsoft Academic Search nah ini tidak saya bahas di disini kemudian selanjutnya mohon penjelaskan penjelasan apa kelebihan dan kekurangan blind review open review single blind dan double blind review dari keempat jenis review tersebut yang mana yang Bapak rekomendasikan sebenarnya kalau masalah rekomendasi atau tidak itu tergantung dari kebutuhan ya Bapak Ibu sekalian tergantung dari kebutuhan dari jurnal kita kalau kita mau mengajukan akreditasi kita coba saja lihat di proses ketentuan akreditasi kita di akreditasi kita itu apa yang yang disaratkan kalau disaratkan dalam proses akreditasi kita adalah double blind peer review proses ya kita pakai saja itu kita ikuti saja dan paling tidak ada dua orang reviewer yang mereview naskah kita itu itu yang 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 perlu kita pahami ya Bapak Ibu Sakyah Ibu Sakyah jadi kalau mau ditanya kelebihan dan kekurangan itu masing-masing tadi kita kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita dengan kebutuhan kita kemudian informasi cara mendapatkan lisens dan mendapatkan ini tidak perlu mendaftar dan lain sebagainya copyright itu kita sendiri yang menentukan jadi hak cipta tadi terkait dengan full text kita kita yang menentukan apakah full text kita itu akan tetap menjadi hak milik penulis sepenuhnya atau akan dipindahkan oleh akan dipindahkan ke jurnal dengan beberapa ketentuan tentunya nah ini sebenarnya cara mendapatkan kita sesuaikan untuk mendapatkan copyright itu tidak perlu disesuaikan saja dengan kebijakan di jurnal kita kemudian untuk lisens tadi sebenarnya untuk lisens ini ada beberapa jenis ada beberapa jenis lisens biasanya kita menggunakan creative common ini saya coba untuk mencantum atau memaparkan beberapa jenis lisens yang yang biasanya digunakan disini jadi jadi kalau lisens itu ada bermacam-macam dan mana yang paling bagus juga disesuaikan sama kebutuhan kita jadi tidak ada yang bagus tidak ada yang jelek untuk lisens ini semuanya itu disesuaikan sama apa yang menjadi kebutuhan kita ada beberapa jenis ada CC by ini lambangnya seperti ini gambar orang kemudian ada attribution share alike tadi CC by SA nah ini saya menggunakan ini kemudian ada attribution no derif nah itu CC by ND ya attribution non-commercial attribution non-commercial share alike kemudian ada attribution ada 4 spectrum ya dalam lisensi dari creative common attribution kemudian ada berbagi serupa kemudian ada non-commercial kemudian ada non-derif atau tanpa turunan ini spektrumnya untuk creative common untuk mendapatkan ini kita bisa masuk ke ini ya Bapak Ibu sekali ke website kreatif common tapi nanti saya tidak banyak membahas ini tapi hanya mengenalkan saja disini kita coba masuk ke creative common creative common dot org nah disini kita bisa bisa meng customize ya lisensi yang akan kita gunakan share your work ini tapi saya tidak akan membahas ini ya Bapak Ibu sekalian nanti mungkin akan ada di bahasan yang lain kemudian pertanyaan selanjutnya isin pertama untuk akreditasi pertama jurnal kan syaratnya dua volume atau dua tahun berjalan selain itu ada EISSN nah jika EISSN baru didapat pada tahun 2020 ini apakah volume tahun 2019 bisa dijadikan bahan untuk akreditasi atau menunggu dua volume lengkap yang ber EISSN oke terkait akreditasi jadi memang syarat untuk akreditasi itu dua volume atau dua tahun terakhir dua tahun terakhir tapi karena kita rata-rata itu volume itu untuk satu tahun kadang bisa saja jurnal yang dalam satu tahun itu bisa dua volume tapi rata-rata memang di Indonesia dalam satu volume itu adalah hitungannya satu tahun itu boleh saja jadi memang dua tahun dan dalam satu volumenya itu paling tidak sudah ada dua terbitan dua tahun atau dua volume ini kalau saya dicoba dulu saja Pak tidak apa-apa karena misalnya gagal akreditasi juga tidak ada embargo kalau di OJ itu kan enam bulan setelahnya kalau untuk akreditasi saya rasa tidak ada saya dicoba dulu saja tidak apa-apa dan paling embargonya adalah boleh mengajukan reakreditasi setelah satu terbitan setelah satu terbitan coba saja enggak Pak kemudian selanjutnya pertama pertanyaan Pak Faru bisa telpon kelihatan oh ini sudah pertanyaan terakhir mungkin ini jawaban terakhir oh iya jawaban terakhir ya tadi oke baik mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian dan Mas Ofwan terima kasih Mas Hamid Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa ditunjukkan langsung ke Mas Hamid bisa dilihat di grup telegram bisa dikontak langsung ke Mas Hamid kalau ada beberapa pertanyaan yang memang belum terjawab via grup chat nanti akan dijawab secara jatih oleh Mas Hamid sendiri Bapak Ibu sekalian kita masuk ke sesi akhir sebelum penutupan disini kita akan share link isian untuk sertifikat Bapak Ibu nanti kita akan kirimkan juga melalui telegram namun kita punya batasan waktu isian mungkin dalam beberapa menit jam mungkin satu jam nanti linknya sendiri kami hilangkan seperti itu dan sesi terakhir adalah sesi foto bersama Bapak Ibu sekalian diharapkan bisa mengaktifkan kameranya semua biar kita bisa screenshot bersama saya akan boleh kasih jempolnya semua Bapak Ibu untuk kita screenshot untuk kegiatan kita hari ini satu dua tiga oke satu lagi satu dua tiga oke 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 satu kali lagi sekali lagi untuk yang ketiga di dunia satu dua tiga terima kasih saya akan cari untuk link pengajuan sertifikat baik terima kasih Pak Hamid boleh ngasih closing statement sebelum kita akhiri untuk sesi ini sambil saya mencari untuk link isian sertifikatnya baik Bapak Ibu sekalian terima kasih atas kehadirannya ya bersedia untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir kemudian ini terkait dengan kegiatan kita ini adalah seri satu dari kegiatan yang diadakan oleh RJI ke pengurusan daerah Lampung nanti akan ada seri selanjutnya yaitu seri dua seri dua itu akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei ini sekalian kita lebih halal antara pengelola jurnal kemudian selain pengelola jurnal nanti juga kami memberikan apa ya mengalokasikan kegiatan ini juga mendedikasikan juga untuk Bapak Ibu penulis yang mau penulis karena yang ingin menulis naskah karena nanti di akhir itu ada materi jurnal untuk tips dan triks untuk menulis pada artikel untuk jurnal untuk terkait untuk proses pendaftaran tidak perlu mendaftar lagi selama Bapak Ibu ada di dalam grup ini ya di dalam grup telegram telegram RJI Lampung nanti informasi dan lain sebagainya akan di update di grup telegram sampai bertemu lagi di sesi yang kedua atau di seri yang kedua terkait untuk tata kelola jurnal imnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada para narasumber yang yang sudah mengalokasikan waktunya jika selama proses kegiatan ini ada apa hal-hal yang menghambat kegiatan dan lain sebagainya koneksi bermasalah dan lain sebagainya baik saya kembalikan ke Mas Sofwan silahkan Mas Sofwan terima kasih Mas Hamid Bapak Ibu sekalian kita sudah sampai ke penghujung acara untuk link materi akan kami kirimkan via telegram untuk link pengisian sertifikat sudah saya kirimkan di chat dan juga di telegram mudah-mudahan silatur rambing kita masih bisa terus berjalan Bapak Ibu nanti kita akan bertemu kembali di sesi kedua di tanggal 30 untuk kegiatan webinar RJI Korda Lampung saya mohon maaf atas salah salah kata dan keterlambatan mungkin dari jadwal awalnya kita selesai jam 12 saya tutup kegiatan ini dengan lafaz Hamdalah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Baby Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam